Liu Yi pergi ke pulau abadi dan memberitahu Luan bahwa dia akan pergi ke Sekte Yin yang ilahi. Luan pasti ada di sana dan juga orang yang paling dipedulikan Sekte itu. Jika Luan tidak pergi, itu tidak ada artinya. Luan secara alami mendengarkan pengaturan Liu Yi dan setuju. Bagaimana penelitiannya? Meskipun Liu Yi adalah guru surgawi tingkat delapan, dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan ruang. Dia bertanya, apakah ada kemajuan? Ya. Luan menganggup dan berkata, sekarang pada dasarnya saya dapat menjaga stabilitas dua ruang difus Star Force tanpa bantuan eksternal, tetapi masalahnya adalah saya tidak memiliki kemampuan untuk menahan serangan. Saya perlu menemukan cara untuk meningkatkan kekokohan struktur secara keseluruhan berdasarkan fondasi saat ini dan menambahkan lebih banyak difus Star Force untuk mengisinya. Mendengar kata-kata Luan, ekspresi Liu Yi penuh kebingungan. Sama seperti Luan yang tidak memiliki kemampuan untuk membuat rencana seperti dia, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk berkultivasi seperti yang dimiliki Luan. Karena itulah dia selalu berada dalam posisi untuk memanfaatkan kekuatannya. Bisakah diselesaikan sebelum tubuh fisik beruang hitam direkonstruksi? Liu Yi bertanya langsung. Itu mungkin. Luan mengangguk. Dia telah menghitung waktu selama proses penelitian. Katanya, masih ada 20 hari. Kalau semuanya berjalan baik, bisa selesai. Mendengar kata-kata Luan, Liu Yi punya ide di dalam hatinya. Dia memberitahu Luan bahwa perjamuan dengan Sekte Yin yang ilahi dijadwalkan besok dan berangkat. Namun, Liu Yi hanya mengetahui waktu kebangkitan beruang hitam tersebut. Dia tidak peduli dengan peningkatan kekuatan spasial Luan. Kekuatan spasial Luan sekarang berbeda dari sebelum dia mempelajarinya. Terlebih lagi, dengan mempelajari kekuatan spasial, ranah dan kekuatan Luan terus meningkat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, jam 9 pagi. Luan tiba di Pulau Es Api tepat waktu. Saat ini, dia sudah menyesuaikan kondisinya dan mengenakan pakaian mewah. Selain Lu Yi dan Suanger, ada 20 orang lain di keluarga itu, termasuk para tetua penting dan beberapa orang di lembaga ting-teng Lu Yi. Bagaimanapun, pihak lain telah mengundangnya kejamuan makan. Jika dia mengirim terlalu sedikit orang, itu tidak sopan. Setelah semua orang hadir, Luan dan Lu Yi berangkat bersama yang lainnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sekte Ilahi Yin Yang, 8 Benua Kuno. Di antara 31 sekte, sekte Yin Yang mungkin tidak memiliki roda nasib khusus seperti sekte lainnya, tapi jelas merupakan salah satu sekte yang paling kuat. Tidak ada sekte yang berani memprovokasi sekte Yin Yang. Bahkan sekte semua lampu dan sekte Suancong yang berani, yang selalu melakukan kejahatan, tidak pernah berani memprovokasi sekte Ilahi Yin Yang. Dari sini, orang dapat melihat betapa kuatnya sekte Yin Yang ilahi. Kali ini, Liu Yi memprioritaskan perjamuan sekte Yin Yang ilahi justru karena kekuatan pihak lain. Bahkan jika mereka mengalami beberapa konflik karena inti kristal generasi, Liu Yi tidak akan mengabaikan undangan tulus pihak lain. Markas besar sekte Ilahi Yin yang terletak di sebelah timur 8 Benua Kuno, di dataran luas. Berbeda dengan sekte lainnya, lokasi sekte Ilahi Yin yang diketahui hampir semua orang di dunia. Itulah sebabnya tidak ada negara atau masyarakat yang berani melakukan pelanggaran di dataran ini. Markas besar sekte Yin Yang ilahi berbentuk lingkaran. Sisi kiri adalah Yin dan sisi kanan adalah Yang. Bagian tengahnya dibagi dengan garis lurus. Kedua belah pihak berbeda dan tidak menyatu. Di tengah lingkaran, di tengah garis pemisah, ada sebuah istana besar. Ini adalah kediaman pemimpin sekte. Di satu sisi, struktur sekte Yin Yang ilahi mirip dengan persatuan es dan api. Sama seperti persatuan es dan api yang memiliki pulau es dan pulau api, sekte Dewa Yin yang dibagi menjadi sekte Dewa Yin di sebelah kiri dan sekte Dewa yang di sebelah kanan. Kecuali pemimpin sekte dan beberapa tetua inti, semua tetua dan murid akan ditugaskan kedua sekte ini. Aturan kedua sekte ini bahkan lebih ketat daripada aturan persatuan es dan api. Sekte Dewa Yin dan sekte Dewa yang merupakan pesaing mutlak. Mereka seperti dua sekte yang terpisah sepenuhnya. Hampir tidak ada kerjasama di antara mereka. Mereka tidak menjalankan misi bersama. Terkadang, mereka bahkan bertengkar karena misi yang sama. Ini cukup membuktikan betapa seriusnya persaingan internal. Tidak hanya itu, sekte Yin yang ilahi juga memiliki sistem penghargaan dan hukuman yang sangat ketat. Setiap tahun, kedua sekte tersebut akan dinilai berdasarkan kinerja. Orang harus tahu bahwa ini adalah hukuman yang nyata. Mereka bahkan bisa dikenakan hukuman yang kejam. Ini jelas bukan sebuah lelucon. Di bawah suasana seperti itu, sulit bagi sekte Yin yang ilahi untuk tidak menjadi kuat. Sekte Yin yang ilahi juga memiliki mekanisme penting yang tidak dimiliki sekte lain. Bahkan pemimpin sekte pun tidak tetap. Setiap 100 tahun, sekte Dewa Yin dan sekte Dewa Yang akan mengadakan kompetisi besar. Itu adalah pertarungan antara pemimpin sekte. Pemenang terakhir akan menjadi pemimpin sekte selama 100 tahun ke depan. Pemimpin sekte saat ini bernama Wang Yang Cheng. Dari namanya saja, sudah jelas bahwa dia berasal dari sekte Dewa Yang. Pada saat ini, di alun-alun pusat sekte Yin yang ilahi, kedua sisi jalan menuju aula utama dipenuhi orang. Ada banyak orang di sekte Yin yang ilahi. Saat ini, mereka semua diperlakukan seperti VIP. Itu sangat megah. Pada jam 9.45 pagi, formasi teleportasi besar muncul di tengah alun-alun. Kemudian, sekelompok orang keluar dengan tertib. Yang berjalan paling depan tentu saja adalah Luan dan istrinya, Liu Yi. Pena tua inti sekte Yin yang ilahi, Bian San, yang telah menunggu lama, segera memimpin sekelompok penatua untuk menyambut mereka. Dia berjalan ke depan aliansi APS dan berkata dengan sangat sopan kepada Luan, Tuan aliansi Lu, sudah lama tidak bertemu. Luan memandang Bian San. Saat itu, ketika orang ini datang ke Ice Fire Alliance untuk meminta inti kristal, keduanya mengalami konfrontasi yang kuat. Namun, hari ini adalah jamuan makan. Keduanya tidak akan terpengaruh oleh apa yang terjadi sebelumnya. Luan tersenyum dan berkata, Elder Bian, sudah lama tidak bertemu. Saya sudah lama menunggu semua orang di sini. Pemimpin sekte juga sedang menunggu di aula utama. Master aliansi Lu, Nyonya Lu, ayo pergi. Nada bicara Bian San sangat tenang. Dia berbalik ke samping dan memberi isyarat mengundang. Penatua Bian, tolong pimpin jalannya, kata Luan. Saat mereka berbicara, kedua kelompok berjalan berdampingan. Seluruh alun-alun dipenuhi dengan suara musik. Suasananya sangat megah. Itu pastinya gaya sekte yang hebat. Sebelum datang, Luan dan Liu Yi telah mendengar Yao dan Su Ying berbicara tentang sekte Yin yang ilahi secara mendetail. Banyak persiapan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Namun, meskipun dia tahu bahwa kedua vaksi dari sekte Yin yang ilahi sangat berbeda, Luan benar-benar tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Bahkan sisi kiri alun-alun tengah terbuat dari batu bata berwarna hitam, sedangkan sisi kanannya terbuat dari batu bata berwarna putih kebiruan. Orang-orang yang menyambut mereka di kedua sisi jalan utama juga mengenakan pakaian yang sangat berbeda. Sisi kiri jelas berwarna hitam, sedangkan sisi kanan berwarna putih. Di belakang Luan, rombongan Ice Fire Alliance sangat sopan dan tidak melihat sekeliling secara berlebihan. Namun, mata mereka jelas menyapu ke kiri dan ke kanan. Mereka sangat curiga. Agar sebuah sekte saling menentang sedemikian rupa, bukankah mereka takut akan muncul retakan yang tidak dapat diperbaiki, menyebabkan sekte Dewa Yin dan sekte Dewa yang benar-benar terpisah dan membentuk sekte mereka sendiri. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Alun-alunnya sangat besar, dan jalan menuju aula utama juga sangat panjang. Akhirnya, saat musik panjang hendak berakhir, orang-orang dari kedua sisi sampai di tangga aula utama. Berdiri di sana, Luan dapat dengan jelas melihat orang-orang yang berdiri di pintu masuk aula utama. Di antara kelompok orang ini, aura empat orang yang berdiri paling depan jelas berbeda dari yang lain. Keempat orang ini berdiri di depan orang lain, dan menilai dari aura mereka, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk menjadi guru surgawi tingkat delapan. Selain itu, Su Ying telah menjelaskan ciri-ciri dari empat master sekte dari sekte Yin yang ilahi kepada Luan dan Liu Yi, jadi keempat orang ini sangat cocok. Jelas sekali bahwa keempat orang ini adalah empat master sekte dari sekte ilahi Yin yang di antara mereka berempat, salah satu dari mereka jelas berdiri di depan tiga lainnya. Selain itu, orang ini jelas memancarkan aura yang sangat gelisah, seperti bola api yang berkobar yang telah dikompres secara paksa hingga ekstrim, dan dapat meletus kapan saja. Master sekte dari sekte Yin yang ilahi, Wang Yang Cheng. Mata Luan sedikit menyipit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat master sekte dari sebuah sekte, dan perasaan yang dia dapatkan adalah bahwa kekuatan orang ini lebih kuat daripada master sekte manapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Tuan Aliansi Lu, Nyonya Lu, tolong, kata Bian Zhan lagi. Luan mengangguk sedikit dan menaiki tangga bersama Liu Yi. Meskipun tangganya tidak rendah, namun sangat pendek dibandingkan dengan tangga di aula utama sekte lain. Dengan sangat cepat, orang-orang dari kedua sisi mencapai platform besar di puncak tangga. Saat ini, orang-orang di luar aula utama juga berinisiatif untuk melangkah maju dan menyambut mereka. Saat mereka berjalan, Wang Yang Cheng, yang berada di depan, membuka tangannya dan berseru dengan antusias kepada Luan, Tuan Aliansi Lu. Luan dan Liu Yi sama-sama tercengang. Mereka tidak menyangka Wang Yang Cheng begitu antusias. Luan tidak mungkin menghindarinya. Dia hanya bisa melangkah maju dan memeluk Wang Yang Cheng dengan hangat. 2012 Bang, Bang, Bang. Setelah keduanya berpelukan dengan hangat, Wang Yang Cheng menepuk punggung Luan tiga kali. Tentu saja, Wang Yang Cheng tidak memiliki niat buruk. Dia hanya ingin mengekspresikan semangatnya dan mengendalikan kekuatannya. Namun, sejujurnya, Wang Yang Cheng terbiasa tidak mengendalikan kekuatannya atau dia tidak memiliki kendali yang baik atas kekuatannya, yang membuat tubuh Luan terasa sedikit pengap. Namun, itu saja, tidak ada masalah apapun. Setelah mereka berdua berpelukan dengan hangat, Wang Yang Cheng berkata dengan antusias, Pemimpin alian si Lu, kamu benar-benar berbakat dan luar biasa. Luan tersenyum dan berkata dengan antusias, Saya masih jauh dari senior Wang. Suatu kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan Anda hari ini. Hai, mengapa Anda memperlakukan saya seperti orang luar? Wang Yang Cheng tertawa dan berkata, Terakhir kali kita bertemu, aku tidak punya pilihan selain menyinggung perasaanmu. Pemimpin alian si Lu, tolong jangan mengingatnya. Luan tercengang. Setelah berpikir sebentar, dia menyadari bahwa Wang Yang Cheng sedang membicarakan apa yang terjadi di konferensi apotekar. Dia tersenyum dan berkata, Senior, kamu terlalu khawatir. Aku sudah melupakannya. Kamu memang orang yang jujur. Wang Yang Cheng tertawa. Dia sangat antusias dan berharap Luan akan memperlakukannya dengan antusiasme yang sama. Kalau tidak, sifat buruknya tidak akan mampu menahannya. Dia sangat puas dengan kesopanan Luan dan berkata dengan lantang, Pemimpin alian si Lu, Nyonya Lu, silakan masuk. Setelah itu, rombongan orang tersebut memasuki aula utama. Ketika Luan dan Liu Yi melihat penataan meja di aula utama, mereka terkejut. Ada total lima meja di platform tinggi di aula utama. Menurut aturan, hanya pemimpin sekte yang boleh duduk di platform tinggi. Hanya ada empat pemimpin sekte di sekte yin yang ilahi. Mengapa ada lima meja? Saat mereka berdua bingung, Wang Yang Cheng berkata dengan keras, Pemimpin alian si Lu, Nyonya Lu, silakan ikut saya ke panggung. Luan terkejut dan memandang Wang Yang Cheng dengan heran. Dia tidak menyangka Wang Yang Cheng akan membiarkan mereka naik ke atas panggung. Luan tidak hanya tidak mengharapkan hal ini, tetapi bahkan Liu Yi pun tidak mengharapkan hal ini terjadi. Ini bukan lagi cara biasa dalam memperlakukan tamu. Mereka benar-benar memperlakukan Luan pada tingkat yang sama dengan pemimpin sekte dari 31 sekte. Su Ying telah memberitahu Liu Yi bahwa aturan persaingan kejam dari sekte yin yang ilahi telah menyebabkan sekte yin yang ilahi menghormati yang kuat. Tentu saja, itu murni rasa hormat dan bukan sanjungan. Selama pihak lain adalah seorang ahli, sekte yin yang ilahi akan memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Namun, masalahnya adalah Luan tidak cukup kuat untuk menerima perlakuan seperti itu. Namun, karena pihak lain sudah menyiapkan meja, Luan tidak akan bersikap sopan sama sekali. Dia hanya bisa menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih atas kebaikan Anda, senior. Apa yang kamu bicarakan? Wang Yang Cheng tertawa dan berkata, Tolong. Anggota sekte yin yang ilahi semuanya duduk di sisi kiri aula, sedangkan anggota persatuan APS duduk di sisi kanan. Luan dan Liu Yi naik ke panggung dan diatur untuk duduk di meja di samping Wang Yang Cheng, yang lebih tinggi dari tiga wakil ketua sekte. Karena Wang Yang Cheng bersih keras, Luan tidak punya pilihan selain duduk setelah menolak dua kali. Setelah orang-orang di atas panggung mengambil tempat duduknya, orang-orang di bawah panggung juga mengambil tempat duduknya. Aku belum memperkenalkan kalian berdua. Suara Wang Yang Cheng sangat keras saat dia melihat ketiga orang lainnya di atas panggung dan berkata, ketiga orang ini adalah master sekte dari sekte Dewa Yin Yang. Ini adalah master sekte dari sekte Dewa Matahari, Chen Kuang. Chen Kuang secara alami menangkupkan tangannya ketika ketua sekte menyebutkannya. Namun, dia tidak seantusias master sekte. Suaranya dalam dan emosinya tenang saat dia berkata kepada Luan dan Liu Yi, salam untuk kalian berdua. Luan dan Liu Yi membalas salamnya. Keduanya adalah master sekte dari sekte ilahi yin. Mereka adalah Liang Han dan Fan Yan Che, Wang Yang Cheng melanjutkan perkenalannya. Liang Han dan Fan Yan Che menangkupkan tangan mereka. Luan dan Liu Yi juga membalas salamnya. Luan berkata, junior ini beruntung bisa bertemu dengan begitu banyak ahli. Huh, aliansi master Lu terlalu sopan. Wang Yang Cheng melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, siapa yang tidak mengetahui hubungan antara aliansi Tuan Lu dan Tuan Mudafu. Dibandingkan dengan Tuan Mudafu, kita semua masih tertinggal jauh. Luan tercengang. Dia tidak menyangka Wang Yang Cheng tiba-tiba menyebut Fuyu di depan banyak orang. Sepertinya orang ini benar-benar mengutarakan pikirannya. Persis seperti yang dijelaskan Su Ying. Orang normal tidak akan menyebut nama Fuyu, terutama karena Liu Yi bersama Luan. Jelas sekali bahwa eki orang ini sangat rendah. Saat saya melihat Tuan Mudafu hari itu, saya terkejut. Wang Yang Cheng melanjutkan. Harus dikatakan bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata itu, tidak ada niat jahat di matanya. Itu murni kekaguman terhadap kekuatan. Dia berkata, meskipun saya terluka hari itu, saya berbaring di dekat Anda. Serangan biasa Tuan Mudafu dapat mengguncang langit dan bumi. Bakat Tuan Mudafu sungguh luar biasa. Saya khawatir dia menjadi lebih kuat sekarang. Bahkan aku hanya bisa mengaguminya. Mendengar pujian tulus Wang Yang Cheng, meskipun Luan bangga dengan istrinya, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, terima kasih, senior, atas pujian Anda. Meskipun eki Wang Yang Cheng rendah, tiga master sekte lainnya tidak seperti dia. Ketiga master sekte sangat tertekan. Mengapa orang ini yang terkuat di antara mereka berempat? Mereka tidak tega melihatnya menjadi master sekte. Itu terlalu memalukan. Chen Kuang terbatuk. Wang Yang Cheng tertegun dan menoleh untuk melihat Chen Kuang. Keduanya jelas berkomunikasi satu sama lain melalui akal ilahi. Wang Yang Cheng akhirnya berhenti berbicara dan mengumumkan dengan keras, Ayo, kita mulai pestanya. Segera, suara itu datang dari Aula Utama. Segera, banyak murid terbang dari jauh dan meletakkan makanan lesat di setiap meja. Makanan sekte Yin yang ilahi terus menjadi spesialisasi sekte tersebut. Setiap hidangan adalah Yin dan Yang, dingin dan panas. Orang-orang dari Ice Fire Alliance melihat hidangan di depan mereka. Cuacanya sangat panas atau sangat dingin. Apakah makan seperti ini akan menyebabkan masalah pada perut? Luan dan Liu Yi juga sangat terkejut. Pada saat ini, Wang Yang Cheng membuka mulutnya lagi dan berkata kepada Luan, Tuan Aliansi Lu memiliki kekuatan es dan api pada saat yang sama. Seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk makan sebanyak yang kamu maukan. Luan sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat Wang Yang Cheng dan berkata, Enak sekali. Tentu saja, saya akan makan lebih banyak. Melihat Luan tidak menanggapi pertanyaannya tentang kekuatan es dan api, Wang Yang Cheng menjadi cemas dan bertanya langsung, Bolehkah saya tahu jenis api apa yang dimiliki Aliansi Master Lu? Bagaimana kekuatannya? Uhuk-uhuk, Cheng Kuang terbatuk-batuk lagi dan menatap Master Sekte tanpa berkata-kata. Bagaimana dia bisa menanyakan pertanyaan seperti itu padahal mereka bahkan belum mengucapkan beberapa kalimat. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Sebagai orang yang suka mengobrol dan fanatik seni bela diri, Wang Yang Cheng mau tidak mau bertanya. Api tingkat 8 tahap awal dapat membakar api puncak tingkat 8. Dia benar-benar tidak mengerti metode apa yang digunakan Luan. Dia berharap dia ada di sana untuk melihatnya dengan matanya sendiri. Mendengar batuk Cheng Kuang, Wang Yang Cheng hanya bisa menahan diri. Menurut aturan Sekte, pertunjukan Sekte Yin yang ilahi dimulai. Tidak ada kendala selama pertunjukan. Kinerja setiap Sekte sangat unik, dan Sekte Yin yang ilahi tidak terkecuali. Setelah beberapa kali pertunjukan, masing-masing memiliki ciri khas Yin yang yang sangat berbeda. Penampilan Sekte Dewa Matahari sangat antusias. Itu sangat besar dan memiliki angin yang sangat kencang. Penampilan Sekte Dewa Yin sangat tenang. Lembut dan lembut, dan sangat hidup. Penampilan Sekte Dewa Yin dan Sekte Dewa Matahari bergantian, memberi orang perasaan kejutan yang tak ada habisnya. Ini adalah pertama kalinya anggota Ice Fire Alliance melihat pertunjukan yang luar biasa. Setiap selesai tampil, mereka tak pelit memberikan tepuk tangan. Setelah beberapa kali pertunjukan, pertunjukan dihentikan sementara. Selanjutnya, tiba waktunya bagi Sekte Yin yang ilahi dan aliansi APS untuk berbicara satu sama lain dan menjadi lebih dekat. Pada saat yang sama, sudah waktunya bagi Wang Yang Cheng untuk membicarakan bisnis. Bagaimanapun, Sekte Yin yang ilahi telah mengundang aliansi APS. Tujuan mereka harus dijelaskan terlebih dahulu. Namun, pikiran Wang Yang Cheng jelas tidak ada di sini. Selama pertunjukan, pikiran Wang Yang Cheng benar-benar dipenuhi dengan pertanyaan tentang api. Sebagai seseorang dari Sekte Dewa Matahari, dia juga seorang guru surgawi atribut api. Selain itu, dia adalah seorang fanatik seni bela diri. Dia sangat penasaran. Dulu ketika dia menjadi pemimpin Sekte, dia telah mencoba segala cara dan cara untuk memohon kepada klan Chu dari klan Hachiko agar melepaskan api mereka agar dia bisa melihatnya. Pada akhirnya, dia berhasil. Kini dia tidak bisa mendapatkan jawaban, itu benar-benar membuat hatinya gatal. Oleh karena itu, Wang Yang Cheng akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Namun, dia tahu bagaimana bersikap sopan. Dia buru-buru berkata, Mendengar kata-kata Wang Yang Cheng, semua orang tercengang. Orang-orang di bawah panggung jelas tercengang ketika mereka menoleh untuk melihat ke panggung. Ketiga wakil pemimpin juga tercengang, begitu pula Luan dan Liu Yi. Namun, harus dikatakan bahwa kata-kata Wang Yang Cheng hanya bisa dianggap tiba-tiba, tetapi tidak kasar. Jika Wang Yang Cheng hanya meminta Luan untuk tampil, itu tidak sopan. Jika dia mengatakan dia akan tampil pertama, maka dia adalah seorang fanatik seni bela diri murni. Namun, dia tidak bisa mengekspos api suci surga ke-9. Fuyu memberitahunya bahwa dia bisa menggunakan api, tapi dia tidak bisa mengungkapkan bahwa elemen api adalah roda takdirnya. Seorang guru surgawi tingkat 9 sangat licik. Luan takut apinya akan terlihat. Kalau tidak, begitu fakta bahwa dia memiliki dua roda takdir diketahui, itu pasti akan mengejutkan dunia. Bahkan pria dalam kabut hitam mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang pernah memiliki dua roda takdir. Begitu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya ini terungkap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, melihat wajah tulus Wang Yang Cheng, Luan tidak tahu bagaimana menolak tanpa menyakiti perasaan mereka. Saat ini, Liu Yi berbicara. Wang Senior. Liu Yi tersenyum dan berkata, suamiku baru berlatih keterampilan api surgawi dalam waktu yang singkat dan belum menguasainya sepenuhnya. Terlebih lagi, ia menghabiskan banyak sari darah setelah menggunakannya. Terakhir kali dia menggunakannya, dia harus berbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Dia tidak akan menggunakannya kecuali dia berada dalam situasi kritis. Mendengar perkataan Liu Yi, Luan sedikit terkejut. Dia segera bekerja sama dan berkata sambil tersenyum pahit, benar. Mendengar ini, semua orang sedikit terkejut. Semua orang yang hadir sangat pintar. Mereka meragukan apa yang dikatakan Liu Yi, tetapi saat ini, mereka harus mempercayainya. Wang Yang Cheng sangat kecewa. Karena dia berkata demikian, dia tidak bisa membiarkan dia tampil untuknya saat dia terluka parah. Namun, dalam perkataan Liu Yi, yang dianggap bercampur dengan fakta, banyak orang memilih untuk percaya bahwa itu adalah semacam keterampilan surgawi yang eksplosif. Lagi pula, tak seorang pun akan berpikir tentang roda takdir, dan tak seorang pun akan berpikir bahwa semua yang dikatakan wanita ini adalah kebohongan. Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam dan berkata lagi, kalau begitu, bolehkah saya melihat Bing? Bagaimanapun, Wang Yang Cheng adalah anggota dari Sekte Dewa Matahari. Dia tidak begitu tertarik pada Deep Ice karena dia sedang terbakar. Namun, Deep Ice adalah atribut yang ekstrim, jadi dia sangat tertarik padanya. Luan pernah menolaknya dan mereka semua tahu bahwa Deep Ice adalah roda takdirnya. Dia tidak perlu menolaknya lagi. Dia mengangkat tangannya dan sebuah es yang indah muncul di tangannya. Saat es muncul, udara dingin langsung menyebar, dan suhu di istana besar turun drastis. Melihat ini, Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam dan menatap es dengan mata terbelalak. Ini adalah kedua kalinya dia melihat roda takdir terhebat. Dia tercengang. Bukan hanya Wang Yang Cheng, tiga pemimpin Sekte lainnya juga sama. Hal ini terutama berlaku untuk Liang Han dan Fan Yang Che dari Sekte Dewa Yin. Mereka secara alami tertarik pada atribut Yin yang ekstrim. Meneguk. Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam. Dia memandang Luan dan berkata dengan suara gemetar, Bolehkah aku? Melihatnya. Luan berpikir sejenak. Setelah ragu-ragu selama dua tarikan nafas, dia menggerakkan tangannya sedikit. Segera, potongan kecil Deep Ice terbang ke Wang Yang Cheng. Wang Yang Cheng sangat gembira. Dia mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Namun, jelas dia berpengalaman. Dia tidak menyentuh es kutub besar secara langsung dengan tubuhnya. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan es kutub yang mendalam sehingga es itu melayang di atas telapak tangannya. Meski begitu, udara dingin masih merembes ke telapak tangannya hingga membuatnya menggigil. Semua orang kaget melihat ini. Es dari guru surgawi tingkat delapan dapat mempengaruhi guru surgawi tingkat sembilan. Saat semua orang terkejut, ekspresi Wang Yang Cheng sangat serius. Es melayang di atas tangan kanannya. Tiba-tiba, matanya menjadi dingin. Segera, nyala api keluar dari telapak tangannya dan menyelimuti es. Nyala apinya tidak besar. Ukurannya hanya dua kali lipat es. Oleh karena itu, nyala api dapat menutupi es seluruhnya. Sebagian besar orang dari sekte Yin yang tidak tahu apa yang akan dilakukan pemimpin sekte mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka semua terkejut bahkan ketakutan. Setelah sepuluh napas, es masih menyala dalam nyala api. Itu tidak rusak sama sekali. Bahkan jika apinya tidak mengandung kekuatan apapun dan hanya api murni, suhu apinya bisa mencapai tingkat yang tak terbayangkan mengingat kekuatan. kekuatan pemimpin sekte. Namun, es yang indah masih menyala dalam nyala api tanpa perubahan apapun. Setelah sepuluh napas, mata Wang Yang Cheng berbinar. Dia segera menuangkan kekuatan ke dalam api di tangannya. Es itu langsung meledak, berubah menjadi pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Namun, meskipun es tersebut tidak dapat menahan kekuatan api guru surgawi tingkat 9, pecahan esnya masih utuh. Melihat ini, ketiga wakil pemimpin sekte di atas panggung mengerutkan kening. Mereka terlihat sangat serius. Berbeda dengan Wang Yang Cheng, mereka belum pernah melihat kekuatan roda takdir yang terhebat. Namun, mereka sudah membayangkannya sebelumnya. Namun, pemandangan di depan mereka sungguh tak terbayangkan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa roda takdir terhebat bisa mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Es yang tidak bisa dicairkan. Jika mereka bisa memiliki atribut seperti itu, siapakah yang bisa menjadi tandingan mereka? Akhirnya, di bawah penghancuran atribut api, deep ice berubah menjadi kristal es yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan menghilang di udara. Wang Yang Cheng akhirnya menarik tangannya dan menoleh ke arah Luan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah Luan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih atas bantuan Anda, pemimpin Lu. Bukan apa-apa, kata Luan sambil tersenyum. Bukan apa-apa bagimu, pemimpin Lu, tapi ini adalah kesempatan langka bagi kami. Wang Yang Cheng berkata dengan serius, karena kamu begitu murah hati, kami dari sekte Yin yang tidak akan pelit. Luan dan Liu Yi sedikit terkejut. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Wang Yang Cheng. Semua orang tahu bahwa sekte Ilahi Yin yang memiliki dua harta karun tertinggi. Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, itu adalah akhir Dewa Yang dan akhir Dewa Yin. Saya akan menunjukkannya kepada pemimpin Lu sekarang. Semua orang terkejut. Seorang pemimpin sekte yang bermartabat sedang memamerkan harta karun sekte tersebut. Jika tersiar kabar, bukankah dia akan disebut bodoh? Chen Kuang terbatuk dan segera bangkit untuk mengatakan apa yang akan dikatakan Wang Yang Cheng. Dia berkata kepada Luan dan Liu Yi, mari kita tunjukkan pada tetua kami. Bagaimana menurut Anda? Luan dan Liu Yi tidak ingin Wang Yang Cheng melakukan hal seperti itu. Kalau tidak, mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Luan segera menganggup dan berkata, Wang Senior dan Senior Chen terlalu sopan. Tidak perlu melalui banyak masalah. Chen Kuang juga tidak ingin pamer, tapi Wang Yang Cheng sudah mengatakannya. Selain itu, dia tahu betul sifat Wang Yang Cheng. Jika tidak ada yang menunjukkannya, dia akan melakukannya sendiri. Dia segera berkata, tidak apa-apa. Pemimpin Lu sangat murah hati. Masalah apa yang kita hadapi? Kemudian, Chen Kuang segera berbalik dan memerintahkan, Bian San, Ho Ho, kalian berdua, tunjukkan pada para tamu. Semua orang dari Sekte Yin Yang Ilahi di bawah panggung gemetar dan melihat kedua orang yang dipanggil. Tanpa kecuali, kedua orang ini adalah tetua inti dari Sekte Ilahi Yin Yang. Mereka tidak menyangka Chen Kuang akan membiarkan mereka pamer. Bian San adalah penatua dari Sekte Ilahi Yin, dan Ho Ho adalah penatua dari Sekte Yang Ilahi. Keduanya sangat mahir dalam harta karun Sekte tersebut. Mereka berada di urutan kedua setelah empat pemimpin Sekte. Bian San dan Ho Ho tidak ragu-ragu. Setelah menerima pesanan, mereka berdiri dan berjalan dari meja menuju tengah aula. Ruang di aula terbatas, jadi mereka berdua tidak bisa menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka merentangkan tangan mereka, dan air serta api muncul di telapak tangan mereka. Kemudian, di bawah kendali, ujung Dewa Yang, dan, ujung Gaib, air dan api terus berubah bentuk, membentuk segala macam bentuk. Perubahan ini sangat baru bagi orang-orang dari Ice Fire Alliance di bawah panggung. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Misalnya, api sebenarnya bisa berbentuk padat, seolah-olah nyata. Setelah keduanya menggunakan air dan api, mereka tidak berhenti sampai di situ. Kemudian mereka menunjukkan, Yang Wood, dan, Yin Metal. Banyak juga perubahan yang terjadi. Itu benar, ini adalah harta karun dari Sekte Ilahi Yin Yang. Tepatnya, itu bukanlah skill surga yang menyerang, tapi itu bisa sangat meningkatkan kendali seseorang atas kekuatan properti di tubuhnya dan sangat meningkatkan perubahan kekuatan seseorang. Bagi orang yang telah mencapai tingkat kekuatan tertentu, ini merupakan peningkatan yang luar biasa. Itulah sebabnya Sekte Yin Yang Ilahi, dengan, Akhir Dewa Yang, dan, Akhir Gaib, begitu kuat. Itu bahkan disebut sebagai kekuatan yang paling dekat dengan Roda Takdir. Segera, kedua sesepu inti selesai menunjukkan semua perubahan dari delapan sifat dasar. Segera, orang-orang dari Ice Fire Alliance bertepuk tangan dengan hangat. Ini jelas membuka mata mereka. Mereka takjub. Kedua seni surgawi ini adalah harta yang benar-benar tak ternilai harganya. Liu Yi juga bertepuk tangan, begitu pula Luan. Namun, Luan terlihat agak bingung. Tepuk tangannya tidak keras, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Kempat pemimpin Sekte di atas panggung secara alami menyadari perubahan emosi Luan. Mereka mengira Luan dikejutkan oleh dua keterampilan surga, atau bahwa dia telah memahami sesuatu darinya. Liang Han bertanya sambil tersenyum, Pemimpin Lu, apakah Anda punya wawasan? Tubuh Luan sedikit gemetar. Dia menatap keempat orang itu, berpikir sejenak, dan memutuskan untuk berbicara. Apakah kalian berempat pernah mendengar tentang Luan ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan? Pernahkah kalian mendengar tentang teknik surgawi yang disebut teknik telapak tangan ilahi? Begitu dia mengatakan itu, keempat orang itu gemetar, dan ekspresi mereka penuh dengan keterkejutan. 2014 Tidak hanya empat pemimpin Sekte di atas panggung, tetapi bahkan banyak sesepuh di bawah panggung terkejut dan memandang Luan dengan tidak percaya. Aliansi APS terkejut dengan perubahan anggota Sekte Ilahi Yin Yang. Mereka semua gugup karena tidak tahu apakah reaksi ini baik atau buruk. Ketika Liu Yi mendengar kata, teknik telapak tangan ilahi, dia juga tercengang. Setelah itu, ingatannya terlintas dalam benaknya dengan cepat. Luan telah memberitahu semua wanita di keluarga tentang hal ini. Ketika Luan hanya seorang guru surgawi tingkat 1, Han Ya diperkosa oleh sesepuh gunung langit Gunung Daceng. Dia menemani Han Ya meninggalkan Gunung Langit Daceng dan kembali ke kota perbatasan tengah di wilayah alam surgawi. Saat tentara pemberontak menyerang, Luan mencoba yang terbaik untuk melindungi Han Ya saat mereka mundur. Sebagai guru surgawi tingkat 1, dia dipaksa melawan pasukan pemberontak guru surgawi tingkat 3 dan terbunuh di tempat. Jika pria dalam kabut hitam itu tidak dengan paksa menariknya kembali dari gerbang neraka, dia pasti sudah mati. Dalam perjalanan menuju gerbang neraka, dia bertemu dengan seorang pria berambut putih panjang. Dia adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Pria ini adalah guru surgawi tingkat 8. Dia mengenali Deep Ice di tubuh Luan dan mengetahui bahwa Luan berasal dari keluarga Jiang Klan Hachiko. Ketika orang ini mengetahui bahwa Luan sebenarnya bisa diselamatkan dari jalan menuju dunia bawah, dia mentransmisikan kekuatan yang telah dia pahami ke dalam lautan kesadaran Luan. Kekuatan ini adalah keterampilan palem ilahi. Jika Luan tidak menyebutkannya, Liu Yi akan melupakannya. Bagaimanapun, itu sudah terlalu lama, dan Luan sudah lama berhenti mengembangkan kekuatan ini. Liu Yi tidak menyangka Luan menyebutkan keterampilan telapak tangan ilahi ini di sini. Lebih penting lagi, dari reaksi anggota Sekte Yin yang ilahi, terlihat jelas bahwa hal itu ada hubungannya dengan tempat ini. Jika dia mengetahui bahwa ada guru surgawi tingkat delapan di Klan Hachiko, dia pasti adalah penatua inti. Setelah terkejut sesaat, mata Chen Kuang menjadi dingin. Dia segera bertanya, bagaimana aliansi Master Lu mengetahui tentang seni surga ini? Luan mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah orang ini baik atau buruk bagi Sekte Ilahi Yin Yang. Setelah berpikir beberapa lama, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku hampir mati sekali saat bertemu dengannya dalam perjalanan menuju dunia bawah. Ah! Apa? Jalan menuju dunia bawah. Semua orang dari Sekte Yin yang ilahi menatap Luan dengan tidak percaya. Apakah dia mengira mereka adalah anak-anak berusia tiga tahun? Siapa yang akan percaya kata-kata seperti itu? Di atas panggung, keempat pemimpin Sekte mengerutkan kening. Wang Yang Cheng membuka mulutnya dan berkata, Maksudmu, dia sudah mati? Jika aku tidak salah, memang seharusnya begitu. Luan mengangguk. Kapan ini terjadi? Wang Yang Cheng bertanya lagi. Luan berpikir sejenak dan berkata, Sekitar tujuh tahun yang lalu. Tujuh tahun yang lalu. Kempat pemimpin Sekte saling memandang, tatapan mereka menjadi lebih serius. Dia terlihat seperti apa? Wang Yang Cheng bertanya lagi, Apa ciri-cirinya? Dia terlihat berusia kurang dari empat puluh tahun. Dia memiliki rambut putih dan sedikit janggut. Luan mengingat kejadian itu dan berkata, Dia juga berkata, Dia mengecewakan seorang wanita. Begitu dia mengatakan itu, keempat pemimpin Sekte segera tersentak dan menatap Luan dengan tidak percaya. Mereka tercengang dan berdiri di sana selama beberapa detik tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah beberapa detik, Fan Yang Cheng bertanya, Apakah kamu tahu namanya? Tidak, Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Dia tidak memberitahuku. Kempat pemimpin Sekte saling memandang lagi dan terdiam. Suasana dia olah langsung berubah dari hangat menjadi sunyi senyap. Anggota aliansi APS bingung dan tidak tahu bagaimana menghadapi situasi seperti itu. Suasananya menindas untuk waktu yang lama. Selama waktu ini, Li Yui mengamati suasana hati keempat pemimpin Sekte. Ketika dia yakin bahwa mereka berempat tidak bermusuhan dan hanya sentimental, dia memecah kesunyian. Pakar ini, ada hubungannya dengan Sekte Ilahi Yin Yang. Li Yui bertanya dengan lembut. Kempat pemimpin Sekte gemetar seolah ditarik keluar dari ingatan mereka. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan mengikuti petunjuk Wang Yang Cheng. Itu benar. Wang Yang Cheng menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, Dia memang dari Sekte Ilahi Yin Yang dan adalah kakak senior kita. Para anggota aliansi APS terkejut. Kali ini giliran mereka yang terkejut. Luan dan Li Yui juga terkejut. Mereka tidak menyangka orang ini memiliki status setinggi itu di Sekte Yin Yang Ilahi. Namanya Song Yu Tong. Ayahnya adalah penatua dari Sekte Ilahi Yin Yang, jadi dia lahir di Sekte tersebut. Wang Yang Cheng jarang terlihat begitu serius. Ekspresinya penuh kesedihan saat dia berkata, Semua orang tahu bahwa Sekte Yin Yang Ilahi paling menghargai kekuatan. Ada banyak fanatik seni bela diri, dan dia adalah salah satu dari mereka. Luan terkejut. Dia ingat bahwa dalam perjalanan menuju Neterward, Song Yu Tong pernah mengungkapkan penyesalannya. Ia mengatakan karena fanatisme pencaksilatnya, ia telah menelantarkan seorang wanita. Wanita itu meninggal setahun setelah dia pergi, meninggalkannya dengan rasa sakit yang tak terlupakan. Itu juga membuatnya tidak mau berkultifasi lagi. Ketika dia pertama kali menjadi guru surgawi tingkat enam, dia pergi menjalankan misi di suatu negara dan melakukan kontak dengan keluarga kerajaan, kata Wang Yang Ming. Putri kerajaan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dia juga sangat menyukai sang putri. Setelah misi, dia bahkan tinggal bersama keluarga kerajaan selama sebulan sampai dia dipanggil kembali secara paksa. Dia sangat berbakat. Sejak dia masih muda, sekte yang ilahi mempunyai harapan yang tinggi padanya. Mereka berharap dia dapat dibina menjadi penatua inti dan bahkan bersaing dengan sekte ilahi yin untuk posisi pemimpin sekte. Ketika dia kembali ke sekte tersebut, dia ditegur oleh banyak tetua dari sekte yang ilahi. Dengan bakatnya, dia setidaknya harus berkultifasi menjadi guru surgawi tingkat delapan sebelum dia dapat berbicara tentang pernikahan. Selain itu, dia awalnya adalah seorang fanatik seni bela diri, jadi dia tidak mencari sang putri lagi. Setahun kemudian, dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa melupakan wanita ini. Dia memikirkannya siang dan malam dan tidak tega untuk berkultifasi. Dia memberitahu para tetua bahwa dibandingkan dengan kultifasi, dia lebih peduli pada wanita ini. Pada saat itu, para tetua sangat marah. Namun, mereka tidak ingin menyianyiakan bakat kakak senior. Mereka mengira jika kakak senior bersama wanita ini, dia secara alami akan berkultifasi lagi setelah mengatasi kekhawatirannya. Oleh karena itu, mereka membiarkan senior saudaraku meninggalkan sekte tersebut dan biarkan dia membawa sang putri ke sekte ilahi yin yang untuk menikah. Luan dan Liu Yi mengerutkan kening. Mereka sudah tahu apa hasilnya. Namun, ketika dia kembali ke keluarga kerajaan, sang putri sudah meninggal. Suara Wang Yang Cheng terdengar berat saat dia berkata, menurut tabib keluarga kerajaan, dia jatuh sakit karena kerinduan. Jantung sang putri sudah berhenti bernapas. Bahkan dewa pun tidak dapat menyelamatkannya. Ketika kakak senior mendengar berita itu, dia langsung menangis. Wang Yang Cheng tersenyum pahit dan berkata, kakak senior pingsan. Para tetua dan rekan-rekan murid yang bepergian bersamanya buru-buru membawanya kembali ke sekte dan mengundang guru surgawi dari berbagai sekte untuk merawatnya. Organ dalam kakak senior dengan cepat memburuk dan dia menjadi sangat lemah. Organ-organ itu menyelamatkan nyawanya selama 10 hari. Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, pada periode inilah rambut kakak senior menjadi putih seluruhnya. Bahkan jika mereka menggunakan wajah terbalik, mereka tidak bisa menjadi hitam. Setelah mendengar cerita Wang Yang Cheng, orang-orang dari Ice Fire Union merasa ada benjolan di dada mereka. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah sebuah tragedi. Sebuah tragedi yang menyebabkan sakit hati yang tiada habisnya. Setelah bangun tidur, kakak senior Song menjadi orang yang benar-benar berbeda, kata Chen Kuang. Chen Kuang membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam, setelah kejadian ini, dia tidak berkultivasi selama 10 tahun. Sebaliknya, dia menjaga makam sang putri siang dan malam, tidak pernah melangkah keluar satu langkah pun. Orang-orang di sekte tidak berani ikut campur. Dia sudah melarikan diri dengan nyawanya. Mereka takut jika mereka menyakitinya lagi, dia akan semakin ingin bunuh diri. 10 tahun kemudian, dia kembali ke sekte tersebut dan mulai berkultivasi lagi. Semua orang mengira dia telah keluar dari bayang-bayang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia tidak berkultivasi secara normal. Sebaliknya, dia mengembangkan seni surga dari sekte yang ilahi dan sekte yin ilahi pada saat yang bersamaan. Dia sangat yakin bahwa segala sesuatu lahir dari yin dan yang. Mungkin dengan mengolah yin dan yang, dia bisa menemukan cara untuk bangkit kembali. Membangkitkan. Ketika orang-orang dari Ice Fire Union mendengar ini, mereka saling memandang. Ketika seseorang mempunyai pemikiran seperti itu, mereka pasti gila. Orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Ada reinkarnasi di surga dan bumi. Bagaimana seseorang bisa dihidupkan kembali? Jika mereka bisa dihidupkan kembali, bagaimana mungkin ahli terbaik dari klan Hachiko masih bisa mati? Dengan pemikiran ini, kakak senior song mulai menciptakan seni langitnya sendiri, yaitu teknik telapak tangan ilahi. Fan Yanche melanjutkan, bahkan jika dia tidak berkultivasi selama 10 tahun, kakak senior song masih menjadi yang tercepat di antara kami untuk menjadi guru surgawi tingkat 8. Namun, ketika dia menjadi guru surgawi tingkat 8, kekuatannya mulai stagnan. Karena luka serius yang dideritanya, tubuhnya tidak memungkinkannya untuk berkembang lebih jauh. 2015 Mendengar evaluasi keempat pemimpin sekte terhadap Song Yutong, orang-orang dari persatuan APS tidak bisa menahan diri untuk terkesiap. Ini berarti bakat orang ini sungguh luar biasa. Itu benar. Bahkan Wang Yang Cheng, yang selalu terobsesi dengan seni bela diri, menganggup dan berkata dari lubuk hatinya, kakak senior song adalah orang paling berbakat di antara kita. Meskipun dia mempelajari akhir Dewa Yang dan akhir Dewa Yin pada saat yang sama. Waktu, kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada kami. Jika ini tidak terjadi, dia akan menjadi orang pertama yang menjadi guru surgawi tingkat sembilan di generasi kita, dan posisi pemimpin sekte akan menjadi miliknya. Seratus tahun yang lalu, tubuh kakak senior tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Suatu hari, dia meninggalkan surat dan menghilang sepenuhnya dari sekte, kata Chen Kuang. Kami mengirim banyak orang untuk mencarinya, tapi kami tidak dapat menemukan kabar apapun tentang dia, jadi kami harus menyerah. Pada saat ini, Liang Han tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, jika kakak senior song benar-benar mati, di mana dia akan membiarkan dirinya mati. Mendengar ini, semua tetua dari Ice Fire Union terkejut, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak diragukan lagi, itu pasti ada di makam sang putri. Bang! Wang Yang Cheng berdiri dan berkata kepada Luan, ini masalah serius. Saya harus pergi bersama ketiga pemimpin sekte untuk menyelidikinya. Mohon maafkan saya, pemimpin Lu. Luan tercengang. Saat ini, Liu Yi berkata, senior Song Yu Tong ditakdirkan untuk bersama kami. Jika Anda tidak keberatan, kami ingin pergi bersama Anda untuk menunjukkan rasa hormat kami atas kemurahan hati Anda. Mendengar kata-kata Liu Yi, keempat pemimpin sekte saling memandang. Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Oke, kalian berdua akan pergi bersama kami. Semua orang akan menunggu di sini. Kemudian, Wang Yang Cheng mengangkat tangannya, dan arai teleportasi muncul di platform tinggi. Keempat pemimpin sekte segera masuk, diikuti oleh Luan dan Liu Yi. Mereka menghilang dari aula utama. Orang-orang lain di aula melihat ke enam sosok yang menghilang, serta susunan teleportasi yang secara bertahap menghilang. Semua orang diam. Apakah para tetua dari sekte Ilahi Yin Yang yang menyebut Song Yu Tong lagi atau orang-orang dari persatuan APS yang baru saja mengetahuinya, mereka semua sangat sedih. Cinta, penuh dengan pasang surut. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di makam kerajaan sebuah negara berukuran sedang di delapan benua kuno. Setelah dunia dilanda kekacauan, negara ini tidak dilanda perang. Ini semua berkat perlindungan sekte Yin Yang ilahi. Sejak kejadian itu, negara ini selalu berada di bawah perlindungan sekte Ilahi Yin Yang, dan tidak pernah ada perang apapun. Pada saat ini, formasi teleportasi terbuka di Mausolem, dan enam orang keluar satu demi satu. Mereka adalah empat pemimpin sekte dan Luan serta istrinya. Saat mereka berenam sampai di Mausolem, suasana hati mereka menjadi semakin berat. Jelas sekali bahwa Wang Yang Cheng dan tiga orang lainnya mengetahui di mana makam sang putri berada. Mereka dengan cepat bergerak maju di dalam makam dan akhirnya berhenti di depan sebuah makam. Dibandingkan dengan Mausolem mewah di sekitarnya, Mausolem ini sangat sederhana. Tidak ada apapun di sana. Itu bersih seolah-olah tidak peduli tentang apapun. Namun, ketika Luan dan Liu Yi melihat kata-kata yang terukir di batu nisan, mereka terkejut. Istri Song Yu Tong, maka Mpang Ying. Mereka berdua tidak terkejut dengan nama sang putri, tetapi karena lima kata pertama. Batu nisan itu bersih, tanpa ada lambang keluarga kerajaan. Selain kata-kata ini, tidak ada yang lain. Mungkinkah batu nisan ini telah digantikan oleh Sekte Yin yang ilahi atau Song Yu Tong? Ini adalah batu nisan yang diukir sesuai keinginan sang putri, kata Liang Han. Ketika dia melihat batu nisan itu lagi, dia masih belum bisa tenang. Dia berkata, sang putri ingin menjadi istri kakak senior Song sampai dia meninggal. Dia hanya ingin mati dengan identitas ini. Ketika kakak senior Song melihat batu nisan ini, dia menangis hingga langit menjadi gelap. Mendengar perkataan Liang Han, Luan dan Liu Yi kembali terkejut. Tiga pemimpin sekte lainnya menarik nafas dalam-dalam karena masa lalu. Mereka sudah lama tidak berada di sini. Tujuan utama perjalanan ini adalah untuk memeriksa apakah jenazah kakak senior Song ada di Mausolem ini. Bagi mereka, Mausolem tidak perlu dibuka. Mereka bisa merasakan segala sesuatu yang berada puluhan ribu kaki di bawah tanah, apalagi Mausolem ini. Segera, indera mereka melonjak ke dalam Mausolem. Segera, mereka tiba di tengah Mausolem, tempat peti mati disimpan. Saat indera mereka memasuki peti mati, tubuh mereka gemetar. Mata mereka langsung menjadi bersemangat dan rumit. Dua mayat. Itu benar-benar dua mayat. Mata mereka memerah, dan hidup mereka menjadi masam. Bahkan Chen Kuang dan Fan Yang Che tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan muka seolah-olah mereka sedang menyeka air mata. Luan dan Liu Yi tidak melepaskan akal sehat mereka, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di peti mati. Kedua mayat itu tergeletak bersebelahan dengan jari-jari saling terjalin erat. Lebih penting lagi, kedua mayat itu sudah mengenakan pakaian. Dia mengenakan pakaian pengantin baru. Wang Yang Cheng mengepalkan tangannya dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis. Dia sangat yakin bahwa kakak senior Song ada di dalam peti mati. Dia tidak menyangka kakak senior Song benar-benar mati dan kembali ke sini. Dia telah kembali ke sisi wanita yang diimpikannya siang dan malam. Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam, membungkuk, mengangkat tangannya, dan menulis sebaris kata di batu nisan. Suami Pang Ying, makam Song Yu Tong. Menurut aturan Sekte Ilahi Yin Yang, semua guru surgawi tingkat delapan harus dimakamkan di mausolem sekte tersebut. Namun, Wang Yang Cheng tidak memiliki pemikiran seperti itu kali ini. Dia hanya ingin mereka berdua hidup dengan baik di sini. Mungkin ini adalah saat paling membahagiakan dalam hidup mereka. Melihat kalimat ini, Luan dan Liu Yi tahu bahwa Song Yu Tong ada di dalam peti mati. Harus dikatakan bahwa teknik telapak tangan ilahi telah memberi Luan inspirasi ketika dia menciptakan keterampilan satu surgawi. Luan tidak harus mengambil jalan yang salah. Luan berhutang budi pada Song Yu Tong. Meski baru bertemu sekali, Luan tetap membungkuk dalam-dalam di depan kuburan. Dua orang meninggal dalam suatu hubungan. Saya tidak tahu apakah ini takdir atau bukan. Wang Yang Cheng melihat ke batu nisan dan sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Apakah itu layak? Mendengar kata-kata Wang Yang Cheng, Luan dan Liu Yi saling berpandangan. Wang Yang Cheng belum pernah jatuh cinta, jadi dia tentu saja memiliki keraguan seperti itu. Namun, Luan dan Liu Yi dapat menjawab tanpa ragu-ragu. Itu sepadan. Tidak ada yang lebih berharga. Aliansi Tuan Lu, Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat Luan. Dia berkata, Kakak Senior Song sudah mati. Saya harus percaya apa yang Anda katakan tentang dunia bawah. Anda mengatakan bahwa Kakak Senior Song memberikan teknik telapak tangan ilahi kepada Anda. Di sekte, dia hanya memberi tahu kami berempat bagian pertama dari teknik ini. Tidak ada orang lain yang tahu tentang sisanya. Jika Anda bisa menghafalnya, saya akan mempercayai Anda. Luan mengangguk sedikit dan melafalkannya. Teknik telapak tangan ilahi menggunakan asal-usul langit. Dao mengubah langit, masalah menjadi surga. Teknik telapak tangan ilahi tidak berlangsung lama. Faktanya, itu sangat singkat. Totalnya kurang dari seribu kata. Luan melafalkannya dari awal sampai akhir dengan sangat cepat. Wang Yang Cheng dan yang lainnya mendengarkan dengan tenang. Faktanya, ketika Luan melafalkan seperempatnya, mereka sepenuhnya mempercayainya. Dunia ini besar. Memang terlalu banyak hal yang tidak mereka pahami. Teknik telapak tangan ilahi milik lagu senior dan sekte ilahi yin yang. Saya akan menuliskannya secara lengkap dan memberikannya kepada empat master sekte, kata Luan. Wang Yang Cheng tidak menolak. Setelah mengangguk, dia menarik nafas dalam-dalam lagi dan berkata, kakak senior Song jarang berteman. Kecuali seseorang yang dia setujui, dia tidak akan pernah mengajarkan teknik surgawi ini. Anda bertemu dengan kakak senior di jalan kematian, tetapi dia menyetujui Anda dalam waktu singkat. Ini berarti Anda memiliki kualitas yang dihargai oleh kakak senior. Kami berempat sangat menghormati kakak senior. Jika kakak senior menyetujui seseorang, kami berempat dengan sendirinya akan menyetujuinya. Wang Yang Cheng memandang Luan dan berkata, masalah hari ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Kesepakatan yang ingin dicapai oleh sekte ilahi Yin yang dengan persatuan APS juga telah berubah. Jika Ice Fire Union menemui masalah di masa depan, aliansi Master Lu bisa datang kepadaku. Saya pasti akan membantu jika saya bisa. Setelah mendengar kata-kata Wang Yang Cheng, Luan dan Liu Yi terkejut. Untuk bisa mendapatkan janji seperti itu dari sekte Yin yang ilahi, salah satu sekte teratas di sekte tersebut, tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar bagi persatuan APS. Luan menarik nafas dalam-dalam dan segera menangkupkan tangannya ke empat master sekte. Terima kasih, Senior 2016. Tidak lama kemudian, susunan teleportasi muncul di aula tengah sekte ilahi Yin Yang. Mereka berenam keluar satu demi satu. Ketika anggota aliansi APS melihat Luan dan Liu Yi, mereka menghela nafas lega. Namun, para tetua dari sekte Yin Yang ilahi bingung. Mereka ingin tahu apakah mayat senior Song Yu Tong ada di sana. Setelah mereka berenam duduk, Chen Kuang berkata dengan keras, hari ini adalah hari perjamuan dengan Ice Fire Alliance. Kita akan membicarakan hal lain nanti. Mendengar ini, semua orang yang hadir gemetar. Mereka tidak bodoh. Kalimat ini setara dengan memberi tahu mereka jawabannya. Wang Yang Cheng mengangkat gelas anggurnya, dan semua orang mengikutinya. Wang Yang Cheng melihat sekeliling dan mengumumkan kepada semua orang yang hadir, mulai hari ini dan seterusnya, sekte Yin Yang ilahi dan aliansi APS adalah teman. Meskipun kita bukan sekutu, itu lebih baik daripada aliansi. Jika aliansi APS dalam masalah, sekte Yin Yang ilahi pasti akan membantu. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di bawah panggung terkejut dan memandang Wang Yang Cheng dengan mulut ternganga. Luan juga mengangkat gelas anggurnya dan berkata kepada Wang Yang Cheng, aliansi APS lemah, tetapi jika sekte Dewa Yin yang membutuhkan bantuan, kami akan melakukan yang terbaik. Karena pemimpin kedua belah pihak telah mengucapkan kata-kata seperti itu, bawahan mereka tidak bisa menolak. Tidak diragukan lagi, ini adalah kabar baik bagi Ice Fire Alliance. Para anggota aliansi APS sangat gembira. Mereka semua mengangkat gelas anggur dan minum. Di bawah komando Chen Kuang, pertunjukan berikut dimulai. Akhirnya suasana yang semula sunyi perlahan menjadi rileks dan hidup kembali. Tidak peduli apa, mereka masih berada di tengah-tengah jamuan makan. Masalah senior Song hanya bisa didiskusikan setelah jamuan makan. Apalagi pemimpin kedua belah pihak baru saja mencapai kesepakatan. Mereka perlu merayakannya. Suasana menjadi hidup kembali. Setelah berteman, semua orang mulai akrab satu sama lain. Menonton pertunjukan di aula, Wang Yang Cheng mengobrol dengan Luan di atas panggung. Pemimpin aliansi Lu, hari ini adalah pertama kalinya kamu melihat akhir Dewa Yang dan akhir Dewa Yin, kan? Wang Yang Cheng bertanya. Iya, Luan mengangguk. Saya telah mempelajari teknik telapak tangan ilahi. Saya tidak merasa bahwa itu ada hubungannya dengan dua teknik surgawi. Wang Yang Cheng bingung. Pemimpin aliansi Lu, bagaimana kamu bisa tahu kalau mereka ada hubungannya? Luan tertegun dan berkata dengan canggung, itu hanya perasaan. Sulit untuk dijelaskan. Tiga pemimpin sekte lainnya juga mendengarkan jawaban Luan. Mereka tidak mengira Luan sengaja menghindari pertanyaan itu. Lagi pula, lebih tidak realistis lagi menjelaskan semuanya dengan jelas dalam waktu sesingkat itu. Karena master aliansi Lu telah mempelajari keterampilan penguasa ilahi dan bisa melihat hubungan antara keterampilan itu dan dua teknik surga, kamu seharusnya bisa melihat banyak dari dua teknik surga, kata Wang Yang Cheng. Saya ingin tahu apa pendapat master aliansi Lu tentang akhir Dewa Yang dan akhir Dewa Yin. Luan terkejut lagi. Dia tidak menyangka Wang Yang Cheng ingin mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kultifasi dengannya. Namun, ketiga master sekte tidak terkejut sama sekali. Akan aneh jika Wang Yang Cheng tidak bertanya. Setelah mendengar ini, Luan merenung sejenak. Setelah dua tarikan napas, dia berkata, kedua seni surga itu adalah seni surga yang unggul. Keduanya terlalu mendalam, dan saya tidak bisa melihat banyak hal. Keempat pemimpin sekte saling memandang ketika mereka mendengar ini. Mereka semua tahu bahwa ini adalah alasan Luan. Luan jelas sudah memiliki penilaiannya sendiri, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang karena berbagai alasan. Meski kedua belah pihak sudah menjadi sekutu, namun ini pertama kalinya mereka bertemu. Memang mustahil bagi mereka untuk mengatakan sesuatu yang terlalu mendalam. Wang Yang Cheng berpikir sejenak dan berkata, jika aliansi master Lu tidak keberatan, mengapa Anda tidak memberikan beberapa petunjuk kepada orang yang lebih tua? Luan tercengang. Senior, kamu pasti bercanda. Aku masih lemah. Bagaimana aku bisa memiliki kemampuan untuk memberikan petunjuk kepada para tetua dari sekte ilahi Yin Yang? Aliansi master Lu terlalu rendah hati. Bahkan Fan Yang Che berkata, reputasi master aliansi Lu tersebar luas selama pertempuran sepuluh hari yang lalu. Sebanyak tiga orang tewas di tanganmu. Kami hanya akan membiarkan dua tetua tahap ke delapan tahap awal bertarung. Aliansi master Lu hanya perlu menonton pertempuran dan memberikan petunjuk. Ini juga akan memungkinkan aliansi master Lu untuk memahami lebih banyak tentang sekte Yin Yang Ilahi. Karena pihak lain sangat tulus dan kedua belah pihak baru saja mencapai kesepakatan, Luan tidak dapat menolaknya. Dia menganggup dan berkata, Baiklah. Saat itu, pertunjukan di bawah ini baru saja berakhir. Chen Kuang segera memerintahkan sekte Dewa Yin dan sekte Dewa Yang untuk masing-masing mengirimkan guru surgawi tahap ke delapan tahap awal untuk mempersiapkan pertempuran. Ketika Bian Zhan dan Hu Hu mendengar ini, mereka segera mengirim orang untuk mencari guru surgawi tahap ke delapan tahap awal masing-masing. Segera, dua orang tua yang mengenakan jubah yang sangat berbeda muncul di Aula Utama. Mereka masing-masing mewakili sekte Dewa Yin dan sekte Dewa Yang. Di bawah perintah ketua sekte, pertempuran akan diadakan di Aula Utama. Mereka bahkan tidak diperbolehkan pergi ke alun-alun. Itu hanya pertarungan, bukan pertarungan hidup dan mati. Tujuannya adalah agar Luan mengungkapkan perasaannya tentang akhir Dewa Yang dan akhir Dewa Yin. Di Aula Utama, kedua tetua tidak berani bertindak sembarangan. Jika tidak, mereka akan dihukum berat jika merusak sesuatu atau mengganggu para tamu. Untungnya, Chen Kuang bergerak dan memasang penghalang pertahanan di sekitar Aula Utama. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa intens pertarungan antara kedua tetua itu, itu tidak akan bocor. Melihat ini, kedua tetua menghela nafas lega. Ketakutan mereka membuat mereka tidak berani menggunakan kekuatan aslinya. Namun, jika mereka kalah, mereka akan dihukum oleh tetua inti atau bahkan wakil ketua sekte. Dengan penghalang seperti itu, mereka hanya bisa menerima kekalahan jika mereka menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya dan kalah. Maka, setelah perintah diberikan, keduanya mulai bertarung sengit. Karena ruangannya sangat kecil, seni surgawi berskala besar atau kuat apapun tidak dapat digunakan. Juga tidak ada waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Keduanya sangat jelas tentang hal ini. Dalam keadaan seperti itu, ini adalah ujian menyeluruh atas kendali tepat seseorang atas kekuatan yin dan yang mereka, serta pemahaman mereka tentang perubahan atribut mereka. Itu adalah ujian besar bagi budidaya ujung Dewa Yang dan akhir Dewa Yin. Kedua guru surgawi tahap ke-8 bertarung sengit dalam jarak enam kaki. Sejujurnya, ini adalah ujian besar bagi konsentrasi semua orang. Banyak tetua dari sekte Dewa Yin yang sedang menonton, dan orang-orang dari persatuan api es juga menonton dengan sangat serius. Bagi mereka, mereka bisa belajar banyak dari pertarungan di sekte tersebut. Di area sekecil itu, pertempuran berakhir dengan sangat cepat. Kenyataan membuktikan bahwa dalam ruang sekecil itu, Yang Gaten, yang memiliki kekuatan ofensif yang kuat, lebih menguntungkan. Atribut api yang keras dan terus berubah membuat lawan tidak mampu menghadapinya secara langsung dan kalah. Pertempuran berakhir dengan cepat. Di atas panggung, wajah Liang Han dan Fan Yangce jelas terlihat muram, tetapi Wang Yang Cheng Wang Yang Cheng bertanya pada Luan, Tuan Aliansi Lu, apa pendapatmu tentang pertempuran tadi? Setelah pertempuran, kedua tetua itu belum pergi. Mereka berdiri di tengah aula, terengah-engah. Luan memandang keduanya, berpikir sejenak, dan berkata, kekuatan mereka tidak buruk. Di sekte yang pernah saya lihat, mereka juga yang terbaik. Mendengar kata-kata Luan, Wang Yang Cheng tersenyum. Namun, dia masih belum puas. Dia berkata, Kalau begitu, menurutmu apa kekurangan mereka? Mengapa Anda tidak memberi mereka nasihat? Luan terkejut. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak akan berani memberi mereka nasihat apapun. Ah, Aliansi Master Lu, kamu memperlakukanku seperti orang luar. Wang Yang Cheng melambaikan tangannya dan berkata, kita sekarang adalah sekutu. Kamu dan aku adalah teman. Tidak perlu ada rahasia di antara kita, saudara. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Saudara Lu, Anda bisa memberi mereka nasihat atas nama saya. Luan berpikir sejenak, dia memang bisa mengatakan sesuatu, tapi dia merasa itu tidak pantas. Saat ini, Liu Yi tiba-tiba berkata kepada Wang Yang Cheng, suamiku agak bodoh. Terkadang, dia tidak tahu harus berkata apa ketika melihat sesuatu. Mengapa kamu tidak memberi mereka nasihat? Bolehkah aku melakukan itu? Begitu dia mengatakan itu, mata Wang Yang Cheng berbinar. Dia belum pernah melihat siapapun dari klan Hachiko bertarung. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia segera bertanya kepada Luan, jika saudara Lu dapat memberi saya nasihat, saya, Wang Yang Cheng, akan sangat berterima kasih. Luan juga terkejut. Dia memandang Liu Yi dengan heran. Liu Yi tahu suaminya sedang bingung. Dia segera berkata, Wang Yang Cheng ini adalah seorang fanatik seni bela diri. Dia terus meminta Anda untuk menunjukkan kekurangan mereka karena dia ingin mengetahui wawasan dan pendapat Anda. Mereka malu membiarkan Anda melawan para tetua secara langsung, dan mereka tidak memiliki niat buruk. Mengapa kita tidak mengikuti arus? Dengan cara ini, mereka akan berhutang budi pada kita. Dengan itu, Liu Yi diam-diam mengedipkan mata pada Luan dengan nakal dan berkata, hancurkan mereka secepat mungkin. Tunjukkan pada mereka betapa kuatnya suamiku. Karena istrinya berkata demikian, Luan tentu saja tidak akan menolak. Meskipun dia bukan orang yang haus akan pertempuran, dia sedikit banyak bisa mendapatkan beberapa keuntungan dengan bertarung bersama orang-orang dari Sekte Yin Yang Ilahi. Oke, Luan tersenyum dan menoleh keempat pemimpin Sekte. Saya tidak berani memberi Anda nasihat apapun. Saya akan mencobanya. 2017 Melihat Luan setuju, keempat tuan itu terkejut. Luan bukanlah masalah besar di mata mereka. Namun, masalahnya Luan berasal dari klan Hachiko. Mereka semua ingin melihat bagaimana roda takdir terhebat digunakan dalam pertarungan sesungguhnya. Master Liga Lu, kamu sangat berterus terang. Wang Yang Cheng berkata dengan tergesa-gesa, seolah dia takut Luan akan menarik kembali kata-katanya. Silakan. Luan berdiri dan berjalan turun dari peron. Segera, dia datang ke Ola dan berjalan ke layar pertahanan sempit yang dipasang oleh empat master. Orang yang bertarung dengan Luan adalah tetua dari sekte Dewa Matahari yang baru saja menang. Karena dia menang dengan cepat, tetua itu tidak menghabiskan banyak energi asal ilahi miliknya, dan dia juga tidak terluka. Dia hampir berada dalam kondisi terbaiknya. Keduanya berada pada tahap awal level delapan, namun kesenjangan antara setiap tahap sangat besar. Faktanya, yang lebih tua jauh lebih kuat daripada Luan. Setiap orang yang hadir dapat merasakannya dari fluktuasi energinya. Jika Luan tidak memiliki roda takdir terhebat, mereka tidak akan berpikir bahwa dia bisa mengalahkan yang lebih tua. Namun, meski Luan memilikinya, masih banyak ketegangan dalam pertempuran ini. Lagipula, sepuluh hari yang lalu, Luan telah membunuh tiga guru surgawi tingkat delapan. Alasan sebenarnya adalah seseorang telah membantunya mengalihkan semua perhatian musuh. Di mata orang-orang dari Sekte Yin Yang, pertempuran ini akan berlangsung sengit untuk sementara waktu dan hasilnya akan sulit diprediksi. Namun, berlawanan dengan penampilan serius mereka, orang-orang dari Ice Fire League cukup santai. Mereka percaya pada Luan. Segera, orang-orang dari Sekte Yin Yang menyadari hal ini. Mereka semua bingung, bagaimana orang-orang di Ice Fire League bisa begitu percaya diri. Mungkinkah roda nasib terhebat benar-benar sekuat itu dalam pertarungan sungguhan? Tuan Liga Lu, tolong! kata sesepuh itu dengan hormat. Tolong! Luan menangkupkan tangannya dan berkata. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, orang tua itu berlari keluar. Jarak mereka hanya 10 meter, yang hampir tidak berarti apa-apa bagi Master Level 8. Tak satu pun dari mereka yang mengerahkan energi di tubuh mereka. Namun, mobilisasi seketika dari elemen api jauh lebih cepat dibandingkan dengan elemen lainnya, apalagi sesepuh yang telah mempelajari keterampilan absolut Dewa Matahari. Pada saat tetua tiba di depan Luan, dia telah mengerahkan lebih dari 70 persen kekuatannya. Tanpa gerakan mewah apapun, dia meninju langsung ke wajah Luan. Para anggota Sekte Yin yang ilahi tidak akan menunjukkan belas kasihan bahkan jika mereka sedang berdebat. Selama mereka tidak membunuh lawannya, itu sudah cukup. Luan telah melihat ini dengan jelas di pertempuran sebelumnya. Dibandingkan dengan lawan ini, Luan tidak menggunakan kekuatan apapun. Dia hanya menghindar dan melakukan serangan balik pada saat bersamaan. Bang! Suara teredam terdengar, dan bahkan formasi pertahanan sedikit beriak. Tubuh sesepuh itu gemetar hebat, dan kemudian dia tidak bisa berdiri lagi. Dia berlutut di depan Luan. Tubuh lelaki tua itu meringkuk menjadi bola, tangannya memegangi perutnya. Wajahnya sepucat selembar kertas, penuh kesakitan. Adegan ini menyebabkan semua tetua di bawah panggung gemetar. Beberapa dari mereka bahkan langsung berdiri. Tentu saja, itu bukan karena mereka tidak sanggup kalah, juga bukan karena mereka marah pada Luan. Dan sebaliknya, mereka terkejut dengan hasil ini. Itu cepat dan akurat. Pukulannya berat. Di platform tinggi, keempat pemimpin sekte saling memandang, dan ekspresi mereka berubah. Meski terlihat seperti serangan balik sederhana setelah menghindar, sebenarnya tidak sesederhana itu. Ini adalah pukulan yang terlambat. Dalam waktu yang sangat singkat, Luan secara akurat mengontrol jarak di mana lawan tidak dapat mengelak dan melakukan pukulan. Terlebih lagi, dilihat dari kekuatan pukulannya, Luan jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia masih bisa melakukannya dengan mudah. Orang-orang dari Ice Fire Union tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pemandangan ini. Mereka mengeluarkan suara yang menyakitkan seolah-olah mereka lah yang dipukuli. Alasan mengapa mereka memiliki keyakinan mutlak pada Luan adalah karena kebanyakan dari mereka bertarung dengan Luan murni dalam pertarungan jarak dekat. Sejak Luan menjadi guru surgawi tingkat 8, dia telah lama berada di Pulau Api Es. Mereka semua telah mendengar bahwa pertarungan jarak dekat pemimpin Liga sangat kuat, dan mau tak mau mereka ingin mencobanya sendiri. Luan menganggap ini sebagai pelajaran bagi bangsanya sendiri. Tentu saja, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Semua orang dipukuli dengan mengenaskan. Melihat orang lain dipukuli, mereka merasa sangat senang. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari Sekte Yin yang jelas merasa malu. Namun, sebagai pemimpin Sekte, Wang Yang Cheng tidak peduli sama sekali. Dia hanya peduli bahwa dia tidak menggunakan roda takdir pamungkasnya. Lalu kenapa dia menonton? Ahem, Wang Yang Cheng terbatuk dan berkata, Pemimpin Liga Lu, bertarung dengan orang-orang di level yang sama bukanlah tekanan bagimu. Bagaimana kalau bertarung dengan seseorang di tingkat tengah level 8? Ketiga wakil pemimpin Sekte tercengang dan memandang Wang Yang Cheng dengan takjub. Orang ini sangat tidak tahu malu di depan umum. Benar-benar memalukan. Wang Yang Cheng tidak peduli sama sekali. Dia segera meminta seseorang untuk menemukan Patriark di tingkat tengah tingkat 8. Segera, Patriark lainnya berdiri di tengah aula. Orang-orang dari Sekte Dewa Yin baru saja dipermalukan. Bian Zhan ingin membalas mereka, jadi Patriark ini berasal dari Sekte Dewa Yin. Dia adalah seorang guru surgawi dengan elemen logam. Bian Zhan memperingatkan Patriark ini dengan serius bahwa dia tidak boleh gegabuh. Patriark ini juga orang yang berhati-hati. Setelah memasuki ruang pertahanan, dia segera menutupi dirinya dengan lapisan pelindung logam. Kemudian dia membungkuk pada Luan dan berkata, Tolong, pemimpin Liga Lu. Tolong, kata Luan. Meskipun elemen logam adalah guru surgawi yang menyerang, Patriark ini tidak menyerang sekuat Patriark sebelumnya. Elemen logam adalah elemen penuntun. Dalam seni absolut Dewa Yin, hal itu digambarkan sebagai dao pembunuhan. Dengan kata lain, serangan tanpa otak dan kekerasan tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan elemen logam. Sebaliknya, seseorang harus tenang dan tenang saat menghadapi musuh. Patriark ini melihat bahwa Luan tidak menggunakan senjata apapun, jadi dia juga tidak menggunakan senjata apapun. Kalau tidak, itu akan sangat memalukan. Sang Patriark berdiri di tempat dan mengambil posisi bertarung, mengamati lawannya. Namun, dia tidak menyangka lawannya tidak cemas sama sekali. Dia memandangnya dengan tenang. Setelah tiga napas, Patriark ini mengambil langkah pertama. Namun, tidak seperti Patriark sebelumnya, Patriark ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, dia menggunakan serangan dan pertahanan, menyisakan banyak ruang untuk bermanuver. Sama seperti beberapa orang yang bermain catur dengan ganas, ada juga orang yang mengendalikan keseluruhan permainan. Mereka tidak ingin kehilangan satupun bagian dan ingin memenangkan seluruh permainan. Suara mendesing. Sang Patriark langsung bergegas ke depan lawannya. Dengan armor yang melindungi tubuhnya, meski sangat ringan, itu sudah cukup untuk melindunginya dalam pertarungan jarak dekat seperti ini. Kecepatan Patriark ini jauh lebih cepat daripada Luan, apalagi sekarang Luan belum memasuki alam Dewa Iblis. Di matanya, gerakan lawannya menjadi kabur. Dia perlu mengamati dengan visi dan persepsi untuk menilai. Suara mendesing. Sang Patriark meninju tepat ke dada Luan. Dengan cara ini, dia bisa menjaga tubuh bagian tengah dan bawahnya, sehingga menyulitkan lawannya untuk melakukan serangan balik. Ditambah dengan kecepatannya, kemungkinan besar dia bisa mengalahkan lawannya dengan satu pukulan. Namun, Bang! Pukulannya langsung diblok oleh Luan dari samping. Tangan kirinya meraih pergelangan tangan Patriark dan menariknya ke depan. Dengan tarikan ini, jarak antara keduanya semakin dekat. Saat jarak semakin dekat, Sang Patriark langsung merasakan kaki kanan lawannya langsung menghalangi kaki kirinya, membuatnya tidak bisa mengangkat kakinya untuk melakukan serangan balik. Di saat yang sama, lawannya melayangkan pukulan ke sisinya. Melihat ini, matanya menjadi dingin. Ia yang memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, segera mengulurkan tangan kirinya untuk meraih pergelangan tangan lawannya. Bang! Dia mengambilnya. Namun, tubuh Patriark menjadi tegang. Matanya langsung menjadi bingung. Tangan kiri lawannya, yang baru saja menarik tangan kanannya, mengendur di tengah pukulannya dan mengayunkannya ke wajahnya. Dan dia sebenarnya tidak bereaksi tepat waktu. Dia tidak bisa mengimbangi kecepatan lawannya. Tubuh bagian bawahnya terhalang. Serangan di tengah telah menarik seluruh perhatiannya, menyebabkan dia tidak bisa menatap tangan kiri Luan. Bahkan jika persepsi Luan telah menyampaikan informasi ini kepada Patriark ketika tangan kirinya teracung, dia tidak siap. Ditambah dengan keterlibatan tubuh bagian tengah dan bawah, semuanya sudah terlambat. Namun, dia masih punya tipuan. Dia mengenakan baju besi logam, jadi wajahnya tidak terlalu terbuka. Dia segera menggunakan atribut logamnya untuk menutupi seluruh wajahnya. Dengan cara ini, meskipun dia menerima serangan itu, dia tidak akan terjatuh dalam satu gerakan. Bang! Luan memang tidak bisa mengimbangi kecepatan lawannya. Dia langsung memukul helm Patriark dengan pukulan karate. Namun, Ledakan Tubuh Patriark terbang mundur dan menabrak lapisan pertahanan di belakangnya. Dia jatuh ke tanah dengan suara keras dan tidak bangun lagi. Di depan helm Patriark, terlihat jelas ada penyok. Disitulah pukulan karate Luan mengenainya. Semua orang dari Sekte Yin yang ilahi tersentak saat melihat ini. Sungguh kekuatan yang luar biasa. 2018 Melihat retakan pada helm, tidak sulit untuk memahami mengapa orang tua itu tidak bisa berdiri. Satu pukulan Hanya dengan satu pukulan, Luan telah membuat lawannya pingsan. Apa perbedaan antara pertempuran ini dan pertempuran sebelumnya? Kedua pertempuran itu berakhir terlalu cepat. Keduanya berakhir dalam satu pertukaran. Jika pertempuran pertama dikatakan mudah, semua orang dari Sekte Yin yang ilahi telah menyadari betapa parahnya masalahnya. Luan ini, sepertinya sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Semua orang yang hadir telah dengan jelas melihat pertukaran pukulan tadi. Tidak ada satu detail pun yang luput dari pandangan mereka. Terutama di mata keempat pemimpin Sekte, alasan mengapa Luan mampu mengalahkan lawannya dalam sekejap bukan hanya karena tebasan terakhirnya, tetapi juga karena tangan kiri Luan telah menarik pergelangan tangan sesepu itu pada gerakan pertama. Menyebabkan orang tua itu kehilangan keseimbangan. Begitu Tao of Solemnity kehilangan keseimbangannya, dampaknya akan paling besar. Benar, Luan telah mengetahui hal ini. Sebelum pertempuran, Luan telah melihat kebiasaan bertarung dan kepribadian sesepu itu dari sikap, tatapan, dan auranya. Menurut pendapat Luan, bersikap terlalu khusus terhadap gaya bertarung ekstrim apapun memiliki kelemahan yang sangat besar. Ini berarti seseorang hanya bisa melawan kebiasaan seperti itu. Begitu seseorang menghentikan kebiasaannya, ia akan kehilangan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang tiba-tiba. Setelah mengalahkan dua orang berturut-turut, wajah anggota Sekte Yin yang ilahi menjadi kaku. Namun, mereka tidak membenci Luan. Anggota Sekte Yin yang ilahi menghormati yang kuat. Mereka hanya merasa malu. Sekarang, masalahnya adalah, apakah mereka harus mengirimkan Guru Surgawi Tahap 8 Tahap Akhir? Perbedaan kekuatan antara Guru Surgawi Tahap Akhir 8 dan Guru Surgawi Tahap 8 awal tidak dapat digambarkan dengan kata, besar. Tidak mungkin untuk menebusnya. Dalam situasi pertarungan jarak dekat seperti itu, Luan bahkan tidak bisa menangkap pergerakan lawannya. Saat ini, Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam dan berdiri. Dia berkata dengan suara rendah, aku akan melawan pemimpin aliansi Lu. Begitu dia mengatakan ini, tubuh semua orang gemetar. Bahkan ketiga wakil pemimpin Sekte memandang Wang Yang Cheng dengan kaget. Tubuh Luan juga bergetar. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ia langsung berkata, Senior, kamu pasti bercanda. Bagaimana aku bisa menjadi lawanmu? Saudara Lu, jangan khawatir. Saya tidak akan menindas yang lemah. Wang Yang Cheng berkata dengan suara yang dalam, saya akan menekan kekuatan saya ke tingkat yang sama dengan Anda. Kami akan bertarung dengan adil. Luan tidak punya waktu untuk menolak. Chen Kuang berdiri lebih dulu dan berdiri di depan Wang Yang Cheng. Master Sekte, Chen Kuang mengerutkan kening saat dia memanggil Wang Yang Cheng. Semua orang sangat gugup saat melihat ini. Chen Kuang menatap Wang Yang Cheng dan segera mengiriminya transmisi suara dengan persepsi surgawinya. Jangan bertingkah seperti seorang fanatik seni bela diri lagi. Pahami situasinya dan pikirkan konsekuensinya. Biarpun kamu menang, orang lain akan meremehkan kami. Roh kakak Senior Song di surga juga akan memarahimu. Mendengar kata-kata Chen Kuang, tubuh Wang Yang Cheng bergetar, dan matanya perlahan menjadi jernih. Melihat keterampilan Luan, dia memang merasa gatal di sekujur tubuhnya. Dia benar-benar tidak bisa menahannya sekarang. Melihat ekspresi serius Chen Kuang, Wang Yang Cheng tahu bahwa dia jarang seperti ini. Meskipun dia adalah Master Sekte, dia juga tahu bahwa dia tidak cocok menjadi Master Sekte. Faktanya, sebagian besar urusan ditangani oleh Chen Kuang, jadi dia masih bisa mendengarkan perkataan Chen Kuang. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Yang Cheng menekan niat bertarung di dalam hatinya dan duduk kembali. Melihat Wang Yang Cheng duduk, Chen Kuang juga menghela nafas lega. Dia menoleh ke arah Luan di bawah panggung dan berkata sambil tersenyum, Master Aliansi Lu pasti lelah setelah dua ronde. Kembalilah dan mari kita lanjutkan minum. Luan tentu saja tidak akan menolak. Dia menganggup dan berkata, Oke. Luan kembali ke panggung dan minum bersama tiga wakil Master Sekte. Hanya Wang Yang Cheng yang linglung. Terlihat jelas dia gatal dan tidak bisa duduk diam. Untungnya, dia menahannya. Setelah beberapa saat, dia bertanya pada Luan, Bolehkah saya tahu siapa guru saudara Lu? Atau apakah Anda tidak memiliki Tuan? Kerumunan segera menjadi tenang. Semua orang ingin tahu jawaban atas pertanyaan itu. Saya punya dua Tuan. Luan tersenyum dan berkata, Salah satunya adalah permaisuri abadi, yaitu ibu mertuaku. Guru lainnya mengajari saya banyak keterampilan. Hanya saja, aku masih belum tahu namanya. Tubuh semua orang bergetar ketika mendengar ini. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Luan tidak tahu namanya. Lalu siapa yang mengajari saudara Lu keterampilan tempur jarak dekatmu? Wang Yang Cheng bertanya dengan bingung. Itu semua karena guru ini, kata Luan, hanya di bawah bimbingannya aku memiliki kemampuanku saat ini. Semua orang saling memandang ketika mendengar ini. Dari kata-kata Luan, siapapun dapat mendengar rasa hormatnya terhadap guru ini. Siapa yang bisa mengajar guru Luan tetapi tidak pernah memberitahu Luan namanya? Orang seperti apa dia? Jika ada kesempatan, saya juga ingin bertemu dengan tuan ini. Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, saya pasti akan mendapat banyak manfaat. Luan tersenyum dan tidak mengatakan bahwa orang dalam kabut hitam telah benar-benar menghilang. Akhirnya, setelah setengah jam, makan siang yang begelombang ini akhirnya berakhir. Karena mereka harus berurusan dengan masalah Song Yutong, orang-orang dari Sekte Ilahi Yin yang tidak lama menahan orang-orang dari persatuan APS. Bagi Ice Fire Union, hasil panen dari perjalanan ini sudah cukup. Sekte Yin Yang Ilahi dan persatuan APS telah menjadi teman, yang berarti bahwa dua sekte lainnya di kam yang dibentuk oleh Sekte Ilahi Yin Yang, Sekte Bango Abadi, dan Sekte Enam Jalan Kemungkinan Besar tidak akan menyerang persatuan APS. Ini sangat penting. Wang Yang Cheng berinisiatif mengirim Luan pergi. Mereka berjalan dari dalam ola utama ke arai teleportasi di Alun-Alun dan mengobrol dengan Luan sepanjang waktu. Keterampilan pertarungan jarak dekat saudara Lu sangat kuat. Kita harus belajar satu sama lain ketika kita punya waktu, kata Wang Yang Cheng. Luan tersenyum saat mendengar ini dan berkata, Senior, mohon belas kasihan jika waktunya tiba. Ah, kakak Lu, kamu terlalu rendah hati. Wang Yang Cheng melambaikan tangannya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Saudara Lu, apakah kamu tahu Sekte 100 senjata? Luan dan Liu Yi sama-sama tercengang. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku hanya mendengar namanya, tapi aku tidak tahu banyak tentangnya. Ini adalah Sekte yang sangat menekankan pertarungan jarak dekat. Wang Yang Cheng berkata secara langsung, mereka terutama memolah berbagai senjata dan berbagai keterampilan tempur, yang berarti sebagian besar anggota mereka adalah Master Surgawi Pertarungan Jarak Dekat. Karena saudara Lu begitu kuat dalam pertarungan jarak dekat, Anda pasti akan bertarung dengan 100 senjata Sekte di masa depan. Jangan lupa beritahu saya jika waktunya tiba. Saya harus pergi dan melihatnya. Mendengar kata-kata Wang Yang Cheng, Luan sedikit terkejut dan berkata, saya tidak memiliki pemikiran seperti itu saat ini. Jika ada hal seperti itu di masa depan, saya akan mengirim seseorang untuk memberi tahu Anda. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Empat Laut Selatan, Pulau Api Es. Setelah kembali, semua orang kembali ke posisi masing-masing untuk melakukan pekerjaannya. Luan juga kembali ke Pulau Abadi untuk melanjutkan mempelajari kekuatan penyebaran bintang. Sebelum pergi, Liu Yi memberitahunya bahwa dia akan pergi ke Sekte 6 Jalan dalam dua hari. Sekte Yin Yang Ilahi dan Sekte 6 Jalan berada di kam yang sama. Berita bahwa Sekte Yin Yang Ilahi telah berteman dengan Sekte Yin Yang Ilahi akan segera menyebar di dalam sekte tersebut. Pada saat itu, perjamuan dengan Sekte 6 Jalan juga akan menjadi sangat harmonis. Adapun Sekte Bango Abadi di kam yang sama. Sekte Bango Abadi tidak mengambil inisiatif untuk mengundang Persatuan Api Es, dan Persatuan Api Es tidak akan mengambil inisiatif untuk bernegosiasi dengan mereka. Liu Yi mengirim seseorang untuk memberitahu Sekte Bayangan Segudang dan Sekte Gunung Api tentang berita tersebut. Bagaimanapun, mereka adalah sekutu, jadi perlu untuk memberitahu mereka sesegera mungkin. Saat Liu Yi sedang memikirkan cara untuk berteman dengan Sekte 6 Jalan, Xiao Rou tiba-tiba muncul di luar pintu. Xiao Rou selalu berada di sisi Liu Yi dan menjadi asisten pribadi Liu Yi. Dia bisa masuk dan keluar kantornya sesuka hati tanpa pemberitahuan apapun. Xiao Rou masuk dan berkata dengan lembut kepada Liu Yi, Tuan Aliansi, aku punya sesuatu untuk. Liu Yi sedikit terkejut. Dia meletakkan kertas di tangannya dan berkata, ada apa? Saya ingin mengasingkan diri. Xiao Rou berkata dengan ragu-ragu. Liu Yi terkejut dan kemudian senang. Dia dengan cepat berkata, kamu bisa menerobos. Iya, Xiao Rou mengangguk lembut dan berkata dengan serius. Liu Yi sangat gembira. Terobosan Xiao Rou tidak hanya akan meningkatkan kekuatan Aliansi Api Es, tapi juga berarti Xiao Rou secara resmi bisa memimpin seluruh klan Elf. Xiao Rou memiliki mahkota Elf yang telah hilang selama 5.000 tahun. Dia benar-benar memenuhi syarat untuk memimpin klan Elf. Ketika klan Elf bergabung dengan pasukan Luan, mereka pasti akan sangat membantu. Terutama di delapan benua kuno, mereka akan mendapat keuntungan besar. Oke, Liu Yi segera mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Kamu bersiap dulu. Saya akan berdiskusi dengan Luan. Jika kamu tidak mengganggu budidayanya, saya akan membiarkan kamu mengasingkan diri di Pulau Abadi. 2019 Dua hari kemudian Xiao Rou telah berkultivasi dalam pengasingan di Pulau Ajaib selama dua hari. Sebagai bukan anggota keluarga Lu, Xiao Rou adalah satu dari sedikit orang yang dapat menikmati perlakuan seperti itu. Selain Xiao Rou, hanya Yue Rong dan Sheng, R yang memiliki formasi teleportasi di Pulau Ajaib itu. Tidak ada yang tahu berapa lama pengasingan Xiao Rou akan berlangsung. Bagaimanapun, dia mewarisi kekuatan mahkota Elf. Seperti Liu Yi, ini mungkin akan segera berakhir, tetapi bisa juga memakan waktu lama. Namun, pengasingan Xiao Rou tenang dan tidak mengganggu penelitian Luan. Hari ini, Luan dan Liu Yi akan memimpinti mereka ke Sekte 6 Jalan lagi. Setelah kembali dari Sekte Yin Yang Ilahi, Liu Yi mengirim seseorang untuk memberitahu Sekte 6 Jalan bahwa mereka akan pergi hari ini. Sekte 6 Jalan juga bersiap sebelumnya. Tidak hanya itu, keesokan harinya, Sekte Yin Yang Ilahi juga mengirim seseorang ke Pulau APS untuk memberitahu Sekte 6 Jalan bahwa mereka telah mengumumkan aliansi mereka kepada publik. Pada saat yang sama, mereka juga memberitahu Sekte 6 Jalan bahwa mereka juga akan mengirim beberapa orang ke perjamuan. Dengan kehadiran orang-orang Sekte Yin Yang Ilahi, perjamuan akan berjalan lancar. Pada pukul 9 pagi, orang-orang dari Ice Fire League menyiapkan hadiah yang berlimpah, mengaktifkan formasi teleportasi, dan masuk tepat waktu. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Tanda pisah-tanda pisah Sekte 6 Jalan di Delapan Benua Kuno Di antara 31 Sekte, Sekte 6 Jalan adalah salah satu sekte terlemah. Bahkan bisa dikatakan sangat lemah, mirip dengan Sekte Bayangan Segudang dan Sekte Gunung Api. Itu juga merupakan yang terlemah dari tiga sekte di Kam. Meskipun itu adalah sekte yang lemah, ia memiliki sejarah yang panjang. Sekte ini memiliki sejarah lebih dari 5.000 tahun, menjadikannya salah satu sekte tertua di antara 31 sekte. Kelima belas sekte semuanya memiliki roda takdir teratasnya masing-masing dan ke enam belas sekte semuanya memiliki ciri khasnya masing-masing. Fakta bahwa Sekte 6 Jalan begitu makmur berarti ia memiliki keistimewaan. Fitur dari Sekte 6 Jalan sederhana, yaitu formasi mereka. Di antara 31 sekte, Sekte 6 Jalan adalah satu-satunya yang berfokus pada formasi. Tanpa ragu, Sekte 6 Jalan memiliki formasi yang paling kuat. Tanpa kecuali, mereka yang dapat bergabung dengan Sekte 6 Jalan memiliki minat yang kuat terhadap formasi. Mereka suka memanipulasi dan mengeksplorasi superposisi dan kombinasi kekuatan. Karena itu, banyak arai roh Sekte yang sebenarnya terkait dengan Sekte 6 Jalan. Faktanya, sebagian besar arai roh yang beredar di dunia berasal dari arai roh Sekte 6 Jalan. Malam sebelum mereka pergi, Su Ying secara alami memberi tahu mereka semua yang dia ketahui tentang Sekte 6 Jalan. Ketika para wanita di keluarga mendengar berita ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah luan. Melihat pemandangan ini, Su Ying juga tercengang karena dia menyadari ada ekspresi aneh di mata para wanita itu. Jelas, ada makna khusus di baliknya. Setelah Su Ying pergi, gadis-gadis itu mulai berteriak. Bahkan si cantik yang pun tersenyum dan berkata, saya khawatir pemiliknya akan sekali lagi menunjukkan kekuatannya dan mengejutkan semua orang. Luan tersenyum malu-malu, tapi menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak aku kembali dari suku futeng, aku belum mempelajari esensi susunan futeng, apalagi teknik susunan futeng. Oleh karena itu, atas permintaan para gadis malam itu, Luan untuk sementara mengesampingkan penelitiannya tentang gaya difraksi bintang dan mulai fokus pada kedua buku tersebut. Perjalanan ini masih dipimpin oleh Luan dan Liu Yi, dan anggotanya pada dasarnya sama seperti sebelumnya. Saat itu, Liu Yi dan Luan terjebak bersama di suku futeng. Liu Yi secara alami tahu seberapa tinggi penilaian patriark futeng terhadap Luan, jadi dia sangat percaya diri dengan perjalanan ini. Mirip dengan Sekte Yin yang ilahi, Sekte 6 jalan juga terletak di dataran, tetapi dataran tersebut tidak sebesar Sekte Ilahi Yin Yang. Seperti namanya, dinding luar Sekte 6 jalan berbentuk heksagonal, dan ada parit di luar tembok yang juga berbentuk heksagonal. Sekte 6 jalan awalnya terletak di persimpangan 6 sungai, tetapi sekarang ke 6 sungai tersebut harus mengelilingi parit di luar Sekte 6 jalan untuk bergabung satu sama lain. Tidak hanya tembok luar, tetapi bangunan bagian dalam dari Sekte 6 jalan juga sangat khusus. Meski sekilas tampak agak berantakan, jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan ada misteri besar di baliknya. Sebagai Sekte nomor satu di dunia dalam hal formasi, Sekte 6 jalan tentu saja tidak akan pelit dalam pembangunan markas mereka. Seluruh markas besar adalah formasi besar. Dikatakan bahwa formasi ini memiliki kemampuan bertahan dan menyerang, dan juga memiliki delapan atribut dasar. Dapat dikatakan bahwa tidak ada kelemahan, dan itu disebut sebagai formasi terbaik oleh semua guru surgawi di dunia. Pada saat ini, di jalan utama di timur laut Sekte 6 jalan, susunan teleportasi besar terbuka, dan lebih dari 20 orang dari aliansi APS keluar. Banyak tetua dan murid dari Sekte 6 jalan sudah menunggu. Di antara mereka adalah penatua inti dari Sekte 6 jalan, Liang Duo, yang pernah ditemui Luan dan Liu Yi sebelumnya. Melihat kedatangan Ice Fire Alliance, Liang Duo segera memimpin orang-orangnya maju, seolah-olah tidak ada konflik dengan Ice Fire Alliance. Dia tersenyum, menangkupkan tangannya, dan berkata dengan sopan, Tuan Aliansi Lu. Nyonya Lu, kita bertemu lagi. Kali ini, mereka di sini untuk mencari teman, jadi Ice Fire Alliance tentu saja tidak akan menyelidiki masa lalu. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, Elder Liang. Semuanya, tolong ikuti aku. Liang Duo melanjutkan sambil tersenyum, Master Sekte sudah menunggumu di Aula Utama. Saya harus menyusahkan penatua Liang untuk memimpin, kata Luan. Sekelompok orang segera bergerak maju di jalan utama. Tempat mereka berada tidak jauh dari Aula Pusat, jadi tidak perlu berbelok. Mereka hanya perlu mengikuti jalan utama sampai akhir. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, rombongan tiba di Alun-Alun di sekitar Aula Pusat. Ketika orang-orang Ice Fire Alliance melihat Alun-Alun, mereka semua menghirup udara dingin. Di dasar Alun-Alun, ada banyak inti kristal. Melihat sekeliling, ada platform batu yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Platform batu memiliki ketinggian yang berbeda-beda, tetapi yang tertinggi tidak lebih dari lima zang, dan inti kristal ditempatkan di atasnya. Dengan kotak sebesar itu, setidaknya ada seribu inti kristal di kotak itu saja. Lebih penting lagi, sebagian besar inti kristal ini tampaknya merupakan inti kristal dari binatang mistik tingkat delapan. Itu benar-benar sebuah kekayaan yang akan membuat sekte manapun iri. Bahkan jika itu adalah sebuah sekte, dibutuhkan setidaknya seribu tahun untuk mengumpulkan begitu banyak inti kristal. Menempatkan begitu banyak inti kristal di bawah matahari terlalu menggoda. Mata Liu Yi tiba-tiba berbinar, tapi Luan sangat tenang. Selain sedikit terkejut, dia tidak bereaksi lain. Pada saat ini, Liu Yi membuka mulutnya dan bertanya kepada suaminya dengan bingung, inti kristal ini ditempatkan di sini. Mungkinkah mereka juga membentuk semacam susunan? Apakah itu susunan pertahanan atau susunan ofensif? Persepsi Luan bisa menutupi seluruh area, tapi dia tidak melakukannya. Dia hanya menutupi setengahnya dan berhenti, tidak memperluasnya ke olah pusat. Namun meski begitu, dia sedikit banyak mengerti sedikit. Itu adalah sebuah arrai, tapi ini bukan sebuah arrai yang menyerang atau bertahan. Luan menjelaskan dengan lembut kepada istrinya, ini semacam susunan budidaya. Liu Yi terkejut, dan bertanya dengan lebih ragu, kultivasi. Itu benar. Luan mengangguk sedikit dan berkata, melalui inti kristal ini, ia menyerap energi antara langit dan bumi, dan kemudian mengumpulkan semuanya di olah pusat. Olah pusat adalah pusat dari susunan ini, dan energinya akan sangat kaya. Dengan begitu banyak inti kristal yang digunakan bersama, energi yang dihasilkan bahkan dapat bermanfaat bagi guru surgawi tingkat sembilan. Tapi, hal seperti ini tidak akan bertahan lama. Luan berkata dengan serius, inti kristal juga memiliki umur, dan jika susunannya diaktifkan sepanjang waktu, penyerapan dan transmisi terus-menerus akan terlalu lemah untuk guru surgawi tingkat sembilan. Anda harus membiarkan inti kristal menyerap energi langit dan bumi terlebih dahulu, dan kemudian mengaktifkan susunannya ketika sudah terisi penuh, melepaskan semua energi dalam waktu singkat untuk budidaya. Sekarang susunannya dalam keadaan tertutup, inti kristal menyerap energi. Mendengar kata-kata Luan, Liu Yi dan orang-orang dari Ice Fire Union di belakangnya mengangguk. Meskipun orang-orang ini tidak mengetahui tentang Luan dan klan Futeng, mereka bersedia mempercayai perkataan Luan. Di sampingnya, orang-orang dari Sekte Enam Jalan yang memimpin memandang Luan dengan heran. Bahkan Liang Duo pun sama. Dia memandang Luan dengan sedikit terkejut dan berkata, Master Aliansi Lu tahu tentang susunan. Sedikit saja, kata Luan. Maka seharusnya Sekte Yin yang ilahi yang memberi tahu Aliansi Master Lu tentang hal ini. Liang Duo juga mengerti dan berkata sambil tersenyum, formasi aray ini tidak sederhana. Banyak Sekte yang bermimpi untuk mendapatkan formasi aray ini dan telah menawarkan kondisi yang menggiurkan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kami tidak pernah memberikannya kepada siapapun. Namun kami tidak takut untuk mencarinya. Aray-nya ada di sini, tetapi tidak peduli berapa kali Anda melihatnya, Anda tidak akan memahami esensi sebenarnya dari aray ini. Luan tersenyum dan berkata, tentu saja, susunan Sekte Enam Jalan tidak ada bandingannya di dunia, siapa yang tidak mengetahuinya. Mendengar pujian Luan, senyuman di wajah Liang Duo semakin dalam. Berjalan di jalur alun-alun dan melewati inti kristal, kelompok itu segera sampai di tangga Aula Pusat. Sama seperti Sekte Yin yang ilahi, tiga Master Sekte dari Enam Jalan Sekte sudah menunggu di peron di luar Aula. Yang mengejutkan orang-orang dari Persatuan APS adalah bahwa Master Sekte dari Sekte Ilahi Yin Yang, Wang Yang Cheng, sebenarnya datang sendiri. 2020 Bahkan Liu Yi tidak menyangka Wang Yang Cheng akan datang sendiri. Sekte Yin Yang Ilahi hanya mengatakan bahwa mereka akan mengirim seseorang, dan Liu Yi berpikir bahwa paling banyak, salah satu dari tiga wakil guru Sekte akan datang. Dia tidak menyangka Wang Yang Cheng akan datang sendiri, dan menilai dari pakaiannya, Wang Yang Cheng adalah satu-satunya dari Sekte Yin Yang Ilahi. Tangganya tidak tinggi, dan rombongan segera sampai di puncak. Orang-orang dari Sekte Enam Jalan mengambil inisiatif untuk menyambut mereka. Tiga orang di depan tidak diragukan lagi adalah tiga Master Sekte dari Sekte Enam Jalan, dan yang memimpin mereka tidak lain adalah Master Sekte Zou Baiking. Setelah kedua belah pihak berdiri diam, Zou Baiking menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Alian Silu memang masih muda. Pahlawan berasal dari generasi muda. Luan membalas dengan menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Master Sekte Zou terlalu baik. Merupakan kehormatan bagi junior ini untuk bertemu dengan Master Sekte Zou. Selama percakapan, kedua belah pihak saling mengamati. Luan dan Liu Yi juga diam-diam menilai Zou Baiking. Keduanya percaya pada kemampuannya membaca orang. Jelas sekali bahwa Master Sekte di depan mereka tidak sesederhana Wang Yang Cheng. Sebaliknya, dia benar-benar menyembunyikan emosinya yang sebenarnya, sehingga orang lain hanya bisa melihat fasadnya. Orang ini memancarkan aura yang kuat tanpa merasa marah, dan dia memiliki aura yang kuat dari seorang ahli terkemuka. Aura guru surgawi kelas 8 jelas akan sangat lemah ketika berbicara dengannya. Namun, Luan memiliki pola pikir yang unik dan tidak akan terpengaruh oleh aura ini. Memiliki aura seperti itu tidak bisa dianggap munafik. Faktanya, sebagian besar ahli memang seperti ini. Semakin kuat seseorang, semakin mereka akan melindungi diri mereka sendiri, apalagi Master Sekte dari Sekte yang bermartabat. Ini adalah hal yang sangat normal. Dibandingkan dengan Wang Yang Cheng, Zhou Baiking sangat tenang. Dia memiliki ketenangan yang telah menetap selama bertahun-tahun. Dia berkata kepada Luan, Tuan Alian Silu, silakan masuk ke Aula. Silakan, kata Luan. Segera, orang-orang di peron memasuki Aula. Sama seperti Sekte Yin yang ilahi, Zhou Baiking duduk di tengah platform dengan dua wakil guru Sekte duduk di satu sisi. Di sisi lain ada dua meja dengan Wang Yang Cheng, Luan, dan Liu Yi. Orang-orang di bawah peron mengambil tempat duduk mereka, dan perjamuan segera dimulai. Banyak makanan lezat disajikan, dan percakapan di peron tidak berhenti. Izinkan saya memperkenalkan mereka pada aliansi Master Lu, kata Zhou Baiking. Keduanya adalah Master Sekte dari Sekte kami. Mereka adalah Liu Dongce dan Gao Chen. Liu Dongce dan Gao Chen menangkupkan tangan mereka ke arah Luan, dan Luan secara alami membalas isyarat itu. Aliansi Master Lu pasti sangat mengenalnya. Zhou Baiking memandang Wang Yang Cheng dan berkata, saya tidak perlu memperkenalkan dia. Tentu saja, saya sangat akrab dengan Saudara Lu. Wang Yang Cheng membanting meja dan memandang Luan. Saudara Lu, apakah aku benar? Hari ini, tanpa Chen Kuang dan dua orang lainnya yang menahan mereka, Wang Yang Cheng jelas lebih bebas. Luan hanya bisa tersenyum dan berkata, Wang Senior benar. Melihat Wang Yang Cheng dan Luan memiliki hubungan yang baik, Zhou Baiking dan dua lainnya agak bingung. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Wang Yang Cheng sangat optimis terhadap masa depan Luan, mereka tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Saudara Zhou dan saya adalah saudara yang baik, dan Anda juga saudara laki-laki saya yang baik. Oleh karena itu, kami bertiga adalah saudara yang baik. Wang Yang Cheng berkata secara langsung dan santai, yang hampir membuat semua orang yang hadir memuntahkan makanan lesat yang baru saja mereka makan. Orang ini, bukankah dia berbicara terlalu belak-belakan? Zhou Baiking dan Luan agak malu. Lagi pula, agak palsu memanggil satu sama lain sebagai saudara saat mereka pertama kali bertemu. Apalagi perbedaan usia keduanya beberapa ratus tahun. Bahkan putra Zhou Baiking seratus tahun lebih tua dari Luan. Faktanya, Wang Yang Cheng telah tiba dua jam lebih awal dari orang-orang dari Ice Fire League, yang bahkan mengejutkan Zhou Baiking dan dua lainnya. Namun, mereka bertiga tahu seperti apa sifat marah Wang Yang Cheng. Dia adalah seorang fanatik seni bela diri dan suka mengobrol. Saat bosan, dia seperti anak kecil, tetapi saat berkelahi, dia seperti orang gila. Zhou Baiking tidak bisa mengabaikannya, jadi mereka bertiga harus menemani obrolan ini selama dua jam. Selama dua jam ini, percakapan Wang Yang Cheng terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah tentang roda takdir Luan dan bakatnya dalam pertarungan jarak dekat. Bagian kedua adalah tentang meminta Zhou Baiking mengirim seseorang untuk bertarung dengan Luan, sehingga dia bisa melihat lebih banyak. Oleh karena itu, ketika jamuan makan dimulai dan beberapa pertunjukan memeriahkan suasana, Wang Yang Cheng terus mengedipkan mata ke arah Zhou Baiking, memintanya untuk bergegas dan menjadi tuan rumah pertarungan. Namun, Zhou Baiking bukanlah orang yang pemarah seperti Wang Yang Cheng. Dia benar-benar mengabaikannya dan membiarkan Wang Yang Cheng menjadi cemas. Akhirnya, setelah 30 menit, Wang Yang Cheng tidak tahan lagi. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan matanya berbinar. Dia langsung menyelap pembicaraan keduanya dan berkata kepada Zhou Baiking, Saudara Zhou, bagaimana kalau kita bertaruh? Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Zhou Baiking sangat mengenal Wang Yang Cheng dan segera merasakan perasaan tidak menyenangkan. Dia mengerutkan kening dan bertanya, taruhan apa? Orang-orangmu akan bertarung dengan Luan, semuanya baik-baik saja. Wang Yang Cheng berkata dengan cepat, bukankah kamu selalu ingin meminjam tungku pemurnian Yin Yang dari sekte Yin yang ilahi kami? Selama rakyatmu bisa mengalahkan Luan, aku akan meminjamkanmu tungku selama setahun. Begitu dia mengatakan ini, Zhou Baiking dan dua wakil pemimpin sekte terkejut. Tungku pemurnian Yin Yang Ini adalah tungku pemurnian tingkat sembilan, tungku yang dapat memurnikan pil dan senjata tingkat sembilan. Selain itu, tungku ini tidak hanya keras, tetapi juga memiliki atribut Yin dan Yang yang sangat kuat, sehingga sangat cocok untuk memurnikan beberapa bahan khusus. Di sekte enam jalan, ada banyak inti kristal dari binatang aneh yang perlu dimurnikan dan dibuat menjadi produk lain untuk ditempatkan di formasi. Zhou Baiking telah lama meminjam dari Wang Yang Cheng, tetapi dia tidak dapat menawarkan apapun yang diminati Wang Yang Cheng. Zhou Baiking benar-benar tidak menyangka Wang Yang Cheng akan mengatakan hal seperti ini. Selain itu, dia meminjamnya selama satu tahun, yang merupakan waktu yang cukup untuk menyempurnakan semua bahan pemurnian di sekte enam jalan. Meskipun Wang Yang Cheng selalu suka mengobrol, ada satu hal yang sangat baik tentang dirinya, dan itu adalah dia tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Liu Dongce dan Gao Chen segera melihat ke arah Zhou Baiking, tetapi ekspresi Zhou Baiking bahkan lebih serius daripada ekspresi mereka. Dia langsung bertanya pada Wang Yang Cheng, Saudara Wang, apakah kamu serius? Tentu saja aku serius. Kapan aku pernah berbohong? Wang Yang Cheng menepuk dadanya. Setelah memikirkannya, dia takut dia tidak akan mampu mencapai titik impas, jadi dia segera berkata, yang terbaik dari ketiganya. Tidak, yang terbaik dari lima. Orang-orang Anda harus memenangkan tiga putaran melawan Saudara Liu agar dianggap sebagai pemenang. Mendengar kata-kata Wang Yang Cheng, Zhou Baiking menghela nafas lega. Jumlah ronde tidak penting, yang penting taruhannya, karena berapapun ronde yang dipertaruhkan pasti menang. Di sampingnya, Luan, yang mendengarkan percakapan keduanya, merasa tidak berdaya. Setiap kali dia pergi ke sekte, dia harus bertarung. Sejujurnya, dia juga sangat tidak berdaya, jadi dia berkata, tidak perlu melakukan ini, kan? Tubuh Zhou Baiking gemetar, dan dia menyadari bahwa hanya setuju saja tidak cukup. Jika dia ingin mewujudkan kesepakatan ini, Luan harus menyetujuinya. Menurutnya, Luan tidak ingin kalah di depan banyak orang. Jika dia ingin Luan setuju, dia harus menawarkan sesuatu yang baik untuk menggerakkannya. Tuan Persatuan Lu Zhou Baiking mengambil inisiatif untuk membujuk Luan, jika Union Master Lu bersedia mengajari kami, Sekte 6 Jalan kami akan memberi Anda 10 arai roh kelas atas, yang pasti akan sangat meningkatkan kekuatan persatuan APS. Ketika dia mengatakan ini, Zhou Baiking memiliki keyakinan mutlak. Lagipula, arai roh dari Sekte 6 Jalan tidak mudah diungkapkan, apalagi arai roh kelas atas. Bahkan Sekte lain pun akan merasa sangat sulit mendapatkannya. Namun, ekspresi Luan jelas tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Sebaliknya, dia berkata tanpa daya, Sekte Master Zhou Junior tidak membutuhkan arai roh. Zhou Baiking dan dua Master Sekte lainnya jelas tercengang. Mereka tidak menyangka Luan akan menolak syarat ini. Liu Dongce buru-buru berkata, apakah Union Master Lu tidak mengetahui kekuatan arai roh ini? Saya bisa menunjukkannya kepada Anda terlebih dahulu. Tidak, aku percaya arai roh dari Sekte 6 Jalan sangat kuat. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja aku benar-benar tidak membutuhkan arai roh, dan aku tidak ingin bertukar petunjuk. Zhou Baiking dan dua Master Sekte lainnya tiba-tiba menjadi cemas. Mereka benar-benar membutuhkan tungku pemurnian Yin Yang, tetapi dari nada bicara Luan, sepertinya dia benar-benar tidak menginginkan arai roh. Apa yang harus mereka lakukan? Zhou Baiking mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia berbicara lagi, jika Master Serikat Lu bersedia mengajari kami, Sekte 6 Jalan kami bersedia menawarkan 50 pil obat kelas 8. Jika Union Master Lu menginginkan sesuatu, kita bisa mendiskusikannya. Mendengar perkataan Zhou Baiking, Luan juga merasa tidak berdaya. Dia juga dapat melihat bahwa pihak lain benar-benar menginginkan tungku pemurnian Yin Yang. Karena itu masalahnya, dia akan membantu mereka lagi. Namun, saat dia hendak mengatakan sesuatu, pergelangan tangan kanannya tiba-tiba dicengkram. Luan terkejut dan menoleh untuk melihat istrinya. Pada saat yang sama, sebuah suara muncul langsung di laut pengetahuannya. Kita bisa bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki bahan untuk pil sebelas dewa air.